saya rekod ya kita mulai teman-teman training mesin Winkor dengan mereka penguatan bisnis SLM BNI yang akan starting di bulan Oktober nanti September Oktober yang sebulan lagi ya ini kita bahas dulu secara pembukaannya mesin Winkor itu dia ada more and lessnya jadi ada kelebihan dan kekurangannya mungkin teman-teman juga sudah pada ngerti juga kelebihannya apa sih mesin Winkor kekurangannya apa sih mesin Winkor ya saya bahas disini secara general aja ya mungkin kelebihannya banyak gitu kan disini kan kekurangannya kayaknya sepertinya banyak ya mungkin aja kekurangannya sedikit sebenarnya kalau kita mungkin aware dengan mesinnya gitu nah ini kelebihan yang pertama adalah terdapat di mesin Winkor tuh single reject jadi yang tidak pernah ada di mesin-mesin yang lain gitu kalau saya dulu pernah mengalami apa sebelum tahun 2000 itu ada mesin digital ya namanya WB 21 release 5 dan release 6 itu mesinnya nggak ada yang namanya single reject mesin NCR waktu itu juga nggak ada single reject bahkan mesin-mesin IBM 4783 itu 4785 itu nggak ada juga single rejectnya jadi ketika Winkor datang tahun 2003 saya ingat ya mesinnya Prokes yang 2000 yang polos itu dia sudah memperkenalkan single reject sorry untuk mesin yang 2000 itu enggak ada belum ada single reject ya jadi setelah dia Winkor 2000 XE XE baru dia ada single reject ya karena beda ini ya beda stackernya ya kalau stackernya di Prokes 2000 yang polos sama yang XE itu beda kalau siapa lagi kalau ada yang punya di lapangan ya Teguh siapa Teguh ya Teguh tomo suaranya tolong diimut kalau bisa jadi biar enggak terganggu oke single reject itu tujuannya apa sih kode mesin-mesin ada single reject jadi single reject saya ulangin single reject ada di mesin Winkor yang tipenya XE XE 2000 XE mulainya ya jadi stackernya stacker CMD kalau stacker yang 2000 polos kan bukan stacker CMD ya stacker SAT stacker SAT dan stacker FL Flintstone waktu itu ya single reject tujuannya adalah agar tidak terjadi agar tidak terjadi full full reject gitu jadi tujuannya untuk mencegah itu sebenarnya supaya tidak terjadi banyak ya reject maka si Winkor tuh berinisiasi agar ada namanya single reject jadi kalau kita belajar CRM ada yang namanya escrow ya jadi ATM Winkor escrownya single reject namanya jadi tempat penampungan sementara uang yang jelek gitu ya setelah dia ditampung di single reject lalu dibuang ke reject nanti kita ada ini ada apa ada animasinya nanti ya jadi single reject itu tujuannya untuk supaya tidak terjadi banyak reject di mesin Winkor tapi ada tapi ya tapi single reject ini hanya terjadi sekali jika terjadi lagi uang yang jelek itu uang yang bet itu keluar maka dia akan terjadi bander reject jadi kalau menurut saya buat apa juga ada single reject ya kalau hanya terjadi sekali akhirnya di mesin 280 1500 XE ke sana ke depan ini itu sudah nggak ada lagi single reject ya sudah di ignore ya sudah diabaikan single reject retreknya lebih baik nah ini juga sama nih retrek ini hanya ada di mesin Winkor ya dan dan dia lebih baik daripada mesin yang lainnya ya waktu itu mesin NCR nggak ada retrek sekarang pun retrek kayaknya nggak ada di mesin NCR ya yang saya tahu nggak ada IBM dulu nggak ada lalu Winkor mengenalkan retrek ya jadi perkembangan ATM itu kan juga ada inovasi wah dia memberikan inovasi retrek jadi karena nasabah itu banyak yang duitnya kecampur kan dia nggak ngambil uang ditarik lagi ke mesin uangnya bercampur dengan reject kita kan jadi bingung terus terus harus kompilasi dengan apa dengan ini dengan bukti-bukti kan rejectnya dibongkar dan terus kompilasi dengan EJ gitu kan dengan dokumen yang ada dengan print counternya dan sebagainya nah mesin Winkor membuat retrek itu 2003 sudah dari trek mesin dibul juga sama dia dari treknya hanya retreknya kurang perfect ya karena retreknya pakai mekanik ya yang namanya Partisan follower Partisan follower sehingga sehingga terganggu jalan roda camnya itu terganggu akhirnya banyak teknisi-teknisi kita tuh yang sudah lah daripada kita sering-sering problem mesinnya akhirnya dicopot tuh Partisan followernya jadi retreknya nggak berfungsi di dibol jadi sama di mesin yosung juga dari trek mungkin karena yosung itu kan resemble ya apa mirip-mirip dengan yosung dengan Winkor ya mungkin ngikutin deh copy paste dengan Winkor jadi tetapi retreknya juga ada dan dan bagus juga kalau di yosung ya mirip lah dengan Winkor hanya bedanya robot dia namanya carried gitu aja kan selebihnya kan mirip-mirip tuh ya yosung yosung yang 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 itu ya yang sekarang dia yang 6800 tuh tapi kalau yang 5600 itu sekarang udah sama dengan mesin-mesin yang lainnya ya pakai staker pakai presenter ya oke yang ketiga lah power power manajemen power manajemen Winkor itu lebih baik daripada mesin yang lain NCR nggak ada power manajemen yang yang apa namanya sebagus Winkor ya Winkor kan ada ada spesial elektronik ada center power pack ya ada distributor power jadi semuanya bekerja secara sinkronize gitu kan kayak spesial elektronik itu kan menjaga dia memberikan sinyal peringatan warning ke distributor power kalau misalnya terjadi tegangan down tegangan down maupun tegangannya terlalu upper terlalu tinggi gitu ya teman-teman jangan heran kalau ngelihat mesinnya Winkor tuh sering mati ya sering mati dengan sendirinya kadang hidup lagi gitu kan itu jangan curiga dengan kita jangan curiga dengan mesinnya dulu kita curiga dengan environment-nya dulu lingkungan itunya ya tegangannya listriknya dulu ya tegangan listriknya gimana kita cek dulu kalau tegangan listriknya kadang tinggi ya mungkin itu penyebabnya ya karena kalau tegangan listriknya terlalu tinggi maka si spesial elektronik ini tugasnya memproteksi kan kalau tegangannya terlalu tinggi maka dia mengirimkan sinyal ke distributor power maka distributor power kan ada itunya ada apa ada relaynya maka akan diputuskan switchnya akan diputus ya sehingga ATM tidak mendapatkan daya sehingga akan mati ATM ya kan karena untuk proteksi begitu juga kalau si tegangan PLN-nya rendah gitu terlalu rendah di luar dari toleransinya dia akan akan diproteksi oleh spesial elektronik dan si mesin juga akan mati gitu jadi tegangannya kan 210-230 ya itu yang amannya nah kalau tegangannya ngelonjak karena adanya ngetrik karena adanya spike karena adanya search electrical search ya misalnya listriknya mati padam tiba-tiba langsung jensetnya jalan itu kan tiba-tiba kalau tiba-tiba listrik mati dan jensetnya yang apa yang manual itu jalan maka itu kadang bisa terjadi spike listrik ya atau mungkin ketika sore hari sore hari ya terjadi beban puncak di Jabodetabek gitu kan karena kalau sore hari kan listrik semua pada hidup semua nah itu bisa jadi listriknya menjadi turun ya bisa jadi down gitu kan makanya itulah fungsinya UPS ya di dalam UPS sudah stabilisatornya dia bisa mengendalikan mengontrol tegangan biar sesuai dengan outputnya bisa sesuai yang diharapkan ya tapi UPS juga harus dilihat juga kalau UPS sudah lama gitu kan baterainya juga sudah soak gitu kan jangan-jangan UPS juga menjadi 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 biang keladinya kan jadi tegangan di PLNnya 220 pas masuk UPS malah dia malah naik jadi 230 250 atau sebaliknya ketika listrik PLNnya itu masuk si UPS malah menurunkan tegangan bisa jadi ya jadi kita emang harus ceknya kalau kita di lapangan ya sama orang SLM yang bawa tester itu di tesnya harus bener-bener komprehensif gitu ya di tes tegangannya gitu kalau teman-teman teman-teman FLM bisa pinjam tuh sama SRM ini suara bentar oke tadi itu kelebihannya ya morenya kelebihannya plusnya minusnya windcore ya yang paling gampang gampang itu adalah kabel fleksibel itu banyak di mesin windcore ya atau di mesin yang sekarang kayak Yosung tuh kan kabel fleksibel dimana aja dia ada di kaset yang pertama di pusplat itu kan yang paling gampang tuh di robotnya jadi dua ya di robot ada tiga ya kabel fleksibel tuh pertama di stackernya di robotiknya itu ada fleksibel lalu yang kedua di kaset pusplatnya itu kan ada motornya motornya itu itu mendapat tegangan dari kabel pusplat kan ada tegangannya jadi kalau kabel kabel fleksinya itu apa rentang putus ya bad contact ya bisa jadi tegangan yang ke motornya jadi bermasalah sehingga pusplatnya kadang jalan kadang enggak gitu kan bisa jadi itu masalahnya kabelnya apa patah atau putus ya terkelupas lalu yang tiga lah kabel dimana di MDMS kan ada kabel fleksibel biru tuh nah kalau sering dicopot-copot-copot lama-lama jadi longgar bad contact gitu kan karena jadi muncul error 221 gitu kan sering kalau kabelnya bermasalah kan 21 MDMS ya kalau daerah sing reject dia munculnya 20 itunya errornya kode errornya jadi dia banyak sekali banyak sekali kabel fleksibel yang ada di di mesin windcore itu kan jadi kita harus hati-hati sebenarnya sih harus hati-hati aja lalu setting setting apa setting yang device-nya itu banyak di register sehingga banyak sekali bahayanya kalau kita menyetting sesuatu di register karena virus itu kan lebih banyak menyerang di register-register yang ada di Windows apalagi dia Windows masih Windows XP misalnya Windows masih Windows 7 Windows XP dan 7 itu kan sudah sudah nggak disupport lagi sama Microsoft ya jadi kalau udah apa-apa dengan virus yang menyerang XP dan ini ya orang Microsoft udah nggak mau tahu lagi nih menyerang XP menyerang Windows 7 ya jadi memang harusnya sih ATM itu dipasangin antivirus gitu kan antivirus yang mungkin ringan ya contohnya seperti mesin di dibol yang empower mesin dibol yang empower tuh kan suara siapa ya awal-awal-awal sahabatnya oke jadi kayak mesin dibol tuh yang yang generasi 522 itu ya dia namanya empower tuh kalau yang pertama kan 510 dulu namanya agilis ya aplikasinya empower tuh dan virusnya dimasukin sama dia dari simantek itu kan itu bagus dibol inovasinya nah di Wincon nggak tahu ada nggak yang baru nih antivirusnya kalau nggak ada ya repot juga nanti registernya sering diserang virus ya terus dari mana sih ya jadi USB yang kita bawa itu kadang USB yang kita bawa kadang installer ya installer kita tuh yang bentuknya go ya yang bentuknya apa namanya jeep itu ya kalau bahasa kita kan jeep adalah soal padahal software namanya go ya dan ada extensionnya go itu ghost dari gosip ya kita anggap jeepnya lah ya itu jeepnya itu dari 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 PC kita mungkin ya dari PC kita kita jeep PC kita udah ada virusnya jadi virusnya ikut kena jeep gitu nah ketika kita nginstal di ATM ya ya virusnya bisa berkembang lagi disitu jadi teman-teman ya teman-teman hati-hati kalau kita pengen menggost itu emang image ya harus di PC yang bersih atau emang dipastikan emang softwarenya nggak ada masalah dengan virusnya ya karena kalau dia sempat USB masuk kalau USB kan udah nggak bisa nih udah diprotek ya namanya USB hardening tuh di namanya USB hardening sudah nggak bisa lagi USB masuk mungkin dari ininya mentahan kita nya waktu kita nginstal nah itu takutnya jangan-jangan vendor yang bawa juga bisa jadi ciri-cirinya kalau udah kena virus ya ATM akan menjadi lambat ya karena dia terus sifat virus kan dia menduplikasi mereplik duplikasi file-file nya itu hidden dia sembunyi tapi dia memperbanyak diri gitu lama-lama dia akan banyak berkembang apalagi kalau dia residennya di memori akhirnya lambat itu terasa ya dan saya banyak banget kasusnya terjadi yang sering terjadi tuh kalau udah kena virus ya begitu tadi ATMnya normal tapi sekarang kok jadi lambat sering-sering lambat jadi jangan asumsi kita jangan hardisnya harus diganti tapi coba di install dulu atau mungkin juga dia bisa juga dia kalau virusnya sudah pernah sudah kena ke register Windows ya sudah kena ke device-device yang apa settingan device-nya itu saya pernah ngalamin ya reject itu sering bermasalah 242 sering masalah ya 24nya kadang muncul kadang enggak jadi kasusnya rejectnya nggak dikenal ak-non reject datang ke sono rejectnya kenapa-kenapa gitu 24nya nggak ada dia bersih aja 002 tapi rejectnya selalu dianggapnya bermasalah jadi kita restart dia oke lagi oke lagi kita pulang lagi kan besok lagi begitu lagi rejectnya bermasalah lagi gitu lama-lama kita punya asumsi ini ATM sudah anomali nih ya mungkin secara software yang paling gampang software ya nggak mungkinlah kita ganti udah ganti reject masih masalah kita ganti stacker stacker kan apa kalau ganti stacker butuh waktu lama paling gampang install kita install nih install setelah install selesai masalahnya ya ternyata memang ada sesuatu yang apa mungkin bug ya jadi virus bikin bug di aplikasi kita sehingga jadi bermasalah itu ya jadi rejectnya sering kebaca ak-non ak-non reject ak-non reject jika ada dikenal padahal ya normal-normal aja kalau diri restart dia oke lagi besoknya begitu lagi kita install aja kita bantai install selesai gitu pokoknya kalau ada yang masalah dengan virus ya mungkin kalau nggak lambat dia sering anomali tuh secara aplikasi kadang error kita datengin nggak kenapa-kenapa ya kan kita restart dia oke lagi besoknya begitu lagi nah itu kalau udah begitu ya coba aja ya mungkin asumsi kita yang paling gampang penanganannya adalah install 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 kita install aja karena kalau ganti-ganti ganti-ganti barangan harus ada penyebabnya apakah betul penyebabnya tuh stekernya betul penyebabnya tuh ya kan seperti itu harus punya alibi yang kuat untuk mengganti barang oke lalu di Winkor tuh banyak patch ya karena banyak patch sesuai dengan permintaan user kadang-kadang karena mesin tuh kan dideploy di bank itu ya sebelum di launching sebelum diaktifasi dia kan dideploy itu di divisi teknologi di BNI lah ada bagian deploynya tuh mesin ditaruh misalnya mesin 280 terbaru ditaruh di BNI dan dites dia kan dites selama 6 bulan semesteran atau dia selama setahun dites gitu setelah dites oke nih nggak ada masalah kenapa dia nggak ada masalah yang pertama dia kan trafficnya kan kecil ya mana ada seorang transaksi di ATM test ya trafficnya kecil yang kedua mungkin dia di gedung itu kan sudah perfect ya listriknya udah bagus ya kan ada gedung kan groundingnya juga bagus gitu kan nah ketika si mesin tuh dibilang oke BNI-nya mungkin bill ya oke lah kita jadi nih 1000 ATM aktifasi ketika diaktifasi di lapangan nah baru kelihatan kendala-kendalanya ya termasuk ketika 2010 jaman saya itu EPP-nya itu sering bermasalah jadi ketika nginstal 1500XE dulu ya itu bermasalah EPP-nya banyak yang masalah EPP-nya orang Winkor bilangnya itu groundingnya kalau groundingnya kan nggak mungkin maksudnya dari sekian kasus banyak yang kasusnya sama maksudnya grounding semua gitu kan akhirnya dia bikin patches ya berarti ada bug-nya ya ada bug di aplikasi di EPP-nya ada bug-nya mungkin dia harus ngeluarin update-annya namanya patches itu ya dan patches itu kan terus ada ya tergantung kebutuhan gitu kan kebutuhan user misalnya ada kejahatan skimmer ya wah gimana caranya agar orang nggak bisa buka pintu kalau buka pintu dia dispenser langsung off wah di mesin Winkor yang awal nggak ada harus dibuat kan itunya aplikasi tambahannya yang disebut dengan patches itu tadi ya update oke yang keempat banyak sensor hall jadi sensor hall itu nanti kita akan pelajari apa itu sensor hall sensor memang di ATM-ATM yang sekarang beda sama ATM-ATM jaman dulu ya jaman jadul kalau jaman jadul itu kayak mesin NCR gitu ya atau mesin IBM itu sensornya tuh enak ya sensornya tuh cuma fotosensor sama lednya jadi ada led ada sensor ya ada led, led itu yang mengeluarkan cahaya ya sensor itu yang menerima jadi ibaratnya ada transmit ada yang receive ya sensor sama led itu bekerja secara bersamaan gitu kan dan itu kelihatan barangnya tuh kelihatan apa agak sedikit kelihatan lah ya pokoknya besar gitu ya panjang kalau NCR tuh kan panjang ya ada bautnya juga ada juga sensor timing sensor U ya dia juga kelihatan barangnya tapi kalau di Winkor tuh sensor kecil-kecil ya ya disebut dengan HS tuh jadi magnetiknya ada di robotnya sensornya ada di stacker di sepanjang jalur padnya robot gitu nah itu kan kadang gak kelihatan karena kecil gitu itu kalau sudah kena debu aja ya sudah sensor sensor itu sensor yang bekerja berdasarkan medan magnet, magnetic field jadi ketika dia kena magnetnya robotik maka dia aktif nah kalau dia medan magnetnya terganggu dengan adanya mungkin dengan adanya debu ada das, ada debu dan sebagainya maka medan magnetnya menjadi tidak seperti yang diinginkan dan akhirnya dia akan muncul ini errornya 1.9, 1.7 ya kan 1.8, 1.6 ya sering muncul gitu ya 1.5 tapi yang sering 1.9, 1.7 sering banget robotnya stack berhenti dia stack berhenti di mana di posisi yang dia tuh error gitu nanti kita restart lagi, dia jalan lagi terus stack lagi gitu itu sensor hall ya banyak dijumpai di bagian stacker ya sama kayak mesin Yosung juga begitu ya karena Yosung tadi kan udah saya bilang meng-copy paste wind core ya jadi dia juga banyak juga sensor hall yang dipasang di bagian stackernya atau kita sebut kalau di Yosung itu main body ya main body oke ya ini kasetnya juga modelnya chip sehingga chip juga rawan terhadap kerusakan ya secara fisik ya sekarang udah chip kan wind core di ball chip ya kita ke slide berikutnya nah ini temen-temen modulnya cuma sedikit di wind core 1,2,3,4,5,6,7 modul aja nih 1,2,3,4,5,6,7 ini stacker CMD case modul dispenser shatternya ini ekstraktor 1,2,3,4 di sini ekstraktornya ada MDMS nya di atas ya ya temen-temen kalau ini bermasalah di ekstraktornya dituker sama ini bisa tapi dengan syarat dia harus dituker juga ini harus dipasang lagi ini di atas ya jadi posisi MDMS selalu di atas ya ini namanya MDMS atau sensor thickness nya sensor ketebalan ruangnya namanya MDMS ini CMD kontrolnya logiknya ini adalah distributor powernya ya temen-temen kalau ngalamin apa satu-satu gitu kan problem satu-satu kemarin ada yang nanya teknisi juga problemnya sering satu-satu satu-satu itu artinya kan dia ngeload itu ya ngeload firmware ngeload softwarenya ada yang bermasalah ya mungkin ya mungkin yang sekarang itu karena CMD itu kan dari 1500 sampai sekarang itu kan 280 mirip-mirip CMD nya sama gitu tetapi sebenarnya ada upgrade-an ya ada upgrade-an di IC nya kan namanya firmware ya kalau firmware itu pabrik ya menyuntik ke IC tapi kalau patches itu software yang disuntik ke dalam aplikasi gitu ini dalam IC nya ada ada disuntik firmware mungkin kita pernah ganti ini nih dan timen CMD dipasang ya kebetulan firmware nya beda gitu kan sehingga si driver yang ada di software ya kan kan setiap device pasti punya driver kan driver tuh maksudnya aplikasi buat nge-trigger ya gak cocok dengan IC nya makanya muncul satu-satu gitu atau yang kedua dia menginstall ya ketika terjadi problem dia nginstall dengan software yang lama gitu kan software yang lama yang driver nya driver ini yang lama sementara ini baru kan sudah firmware yang terbaru maka dia gak matching dia kan seringlah terjadi anomali itu ya satu-satu kadang dia mau lagi kadang jadi emang banyak sih problem yang intermittent yang anomali mungkin karena itu ya jadi makanya penting temen-temen di Tennessee mungkin di temen-temen yang punya apa bank bank software ya jadi saya selalu bilang sama temen-temen harus punya bank software disana bank software itu gak hanya bikin software nya di image ya bisa disimpan di PC disimpan di harddisk eksternal enggak tapi harus didokumentasi lengkap ya ini software ini diambil tahun berapa gitu kan tanggal berapa untuk mesin apa serial number nya apa nah itu harus lengkap tuh temen-temen ini gak hanya copy paste taruh di ini mesinnya Wincore 280 SE ya kan jadi gak hanya seperti itu kalau ada yang lagi nih siapa yang suara ini kita matikan dulu NURKOLIS apa NURKOLIS ini saya gak bisa matikan dari sini ya kita lanjut ya oke kita lanjut ya ke slide berikutnya ini tegangan power management yang di mesin Wincore ya yang saya bilang cukup bagus dia manajemen tegangannya karena ada perangkat tambahan spesial elektronik namanya ini sebentar ada chat oke katanya yang pihak PC ada tapi di handphone halo suara saya kedengeran gak tes tes saya di handphone kedengeran nih kedengeran mbak oh kedengeran ya ini ada soal ada yang ada yang di chatnya ada yang di PC kedengeran tapi di Android gak ada oke kita lanjut kedengeran pak oke lanjut ya jadi ini power management Wincore ya jadi sedemikian ini ya beda dengan mesin-mesin yang yang lain ya kalau di NCR tuh gak ada ya kan dia hanya power supply aja udah di ball juga hanya power supply aja tapi kalau di di Wincore ya ada yang namanya spesial elektronik disini ini yang lama ini yang baru udah pakai USB ini ada distributor power disinilah letaknya relay ada relay disini ya disini masih AC ya tegangan AC masuk PLN ini sebelumnya lewat UPS ya masuk kesini lalu dia tegangan AC ini akan namanya gue distributor yang membagikan ke PC ya PC nya masih pakai AC tegangan AC dan juga dibagi lagi ke central power pack ya nah setelah dari power pack maka dia akan menjadi tegangan DC jadi gak usah khawatir gak usah kesetrum ya tegangan DC nya ini gak berbahaya karena cuma 25 volt tegangan DC yang bikin kesetrum itu 50 volt ke atas ya 50 volt ke atas tuh nyetrum dia pasti ya bahaya tapi kalau 25 volt ini masih aman 5, 12, 25 itu masih aman 25 ini buat motor-motor yang ada di dispenser ya yang besar-besar tuh buat stacker apa motor main motornya gitu ya yang 12 volt ini kecil-kecil yang ada di catheter yang ada di DC printer nih motor-motor ya motor-motornya kalau yang 5 volt ini buat USB buat tegangan 5 volt kalau USB kan ada di mana-mana ada di APP ada USB nya ada di catheter ada di ini 5 volt tegangannya ini spesial elektronik tugasnya kalau tegangan dia mau mantau tegangan inputnya kalau tegangan inputnya ketinggian atau kerendahan maka tugas dia akan mematikan memberikan sinyal tegangan rendah ke distributor power dan relay nya akan mati putus relay nya jadi tegangannya gak akan masuk ke ini dan ke sini jadi aman tapi akibatnya ATM jadi mati gitu kan sering mati dia nanti kalau dia aman hidup lagi gitu kan jadi kalau ada ATM sering-sering mati jangan curiga dengan ininya dulu ya kita ukur tegangannya dulu nih tegangannya jangan-jangan tegangannya anomali ya apa ketinggian gitu kan atau mungkin kerendahan gitu kan terlalu over mungkin terlalu under ya ya tegangannya harus 210 sampai 230 setahu saya tegangannya tegangan toleransinya seperti itu di machine input jadi kita lanjut slide berikutnya kali ini USB nya ya semua buat masalah kabel datanya USB-USB-USB kalau dulu kan masih ada yang serial serial ada yang namanya SDC serial dulu sekarang sudah USB universal serial bus bisa USB eh bisa serial bisa paralel namanya USB kan kalau dulu kan di serial serial itu bisa buat apa buat yang komunikasi serial mouse ya kan atau mungkin dulu jamannya saya tuh kalau kita nginstal banking ke multiplexer pakainya port serial BB9 tuh ya nah jaman dulu tuh sebelum adanya TCP IP ya masih pakai protokol X25 itu SDLC ATM tuh pakai kabel data coy pakai kabel data 25 pin itu ya dan banknya itu juga pakai kabel data serial pakai kabel data pin 9 ya nah sekarang udah jamannya TCP IP ya sudah didukung sama Microsoft juga ya akhirnya ganti kabel menjadi kabel kabel LAN ya ini salah satu problem di BIOS sebenarnya BIOS ya jadi BIOS itu waktu itu saya pernah ketemu BIOS yang muncul CMOS checksum error ya mungkin teman-teman sudah tahu kalau di layar itu ada CMOS checksum error berarti ada masalah dengan baterai CMOSnya baterai CMOSnya mungkin sudah lama tegangannya kan kalau kita akur kan 3,6 ya 3,6 3,8 ya sekitar itu tegangannya kalau sudah turun ya sekitar 3 atau 2 maka berimbas kepada si memory bias ya bias itu kan apa chip yang ada di PC ya basic input output system itu namanya BIOS ya BIOS itu BIOSnya waktu itu karena terjadi baterainya itu CMOS checksum error baterainya bermasalah sehingga BIOSnya kembali ke default ya kembali ke defaultnya ya seperti ini ya enable dan waktu itu enable, enable jadi USB 2 ininya sama legasinya tuh ini BIOS legasi itu BIOS yang lama ya BIOS yang lama BIOS jaman jaman dulu kalau yang sekarang kan sudah canggih itu komputer ya sudah pakai yang namanya UFI yang bisa harddisk itu bisa bisa lebih dari SATA apa SSD ya dan juga bisa mendukung harddisk di atas 2 terabit 2 terabit 2 terabit gitu kan kalau yang legasi nggak bisa dia dia hanya mengenal 4 partisi ya C, D, E, dan F ya itu aja harddisknya di partisi tapi kalau yang BIOS yang sekarang yang UFI itu bisa mengenal lebih dari 8 partisi jadi harddisknya bisa A, B, C, D, E, F, G, H, E banyak partisinya karena memang harddisknya bisa 2 terabit di atas 2 terabit bisa nah waktu itu ini enable ini enable sehingga USBnya jadi kayak apa ya kalau enable enable berebutan apa ya berebutan port gitu kan sehingga risip sehingga terjadi pada risip risipnya nggak dikenal lah waktu itu saya di mesin 280 sih eh di mesin 2000 XE dulu ya ini pengalaman ini aja mungkin aja kalau teman-teman ngalamin yang beginian coba cek ininya kan USB-nya apakah settingannya sudah benar gitu karena kan semuanya pakai USB kan ya ternyata kalau di sini sudah enable maka di sini nggak usah nggak usah di enable disable aja gitu jadi dia bentrok bentrok portnya gitu kadang seperti itu bentrok port kita lanjut kita lanjut kita lanjut kita cover kompartemen ini adalah spesial elektronik ya ini fungsi satu ini yang dimiliki oleh mesin si Wincore ya memonitoring power file ini dia fungsi spesialnya ini aja yang 2, 3, 4, 5 ini juga ada di mesin-mesin yang lainnya jadi ready indikator lamp jadi lampu yang ada di kateder kalau ada orang masukin kartu dia nyala ya kan kalau dia ada uang yang keluar dia akan nyala lampu di dispensernya itu namanya ready indikator lamp ada risip printer dia keluar dia nyala itu namanya ready indikator lamp lampu ya ada door sensor monitoring nah ini juga dia mengatur door sensor monitoring ya jadi ketika pintu berangkasnya itu dia dibuka maka dia akan mengirim notice ya mengirim satu warning peringatan itu tugasnya sih ini spesial elektronik ya memberikan notice kepada host bahwa pintu sedang dibuka gitu operator panel juga begitu kalau ketika operator panelnya kita supervisor maka dia akan mengirim notice ya peringatan bahwa host bahwa posisi sekarang lagi supervisor gitu sebagai pengontrol volume dan saklar monitor ini 2, 3, 4, dan 5 ini juga ada di mesin-mesin yang lain ya ya kayak mesin NCR namanya alatnya adalah misilinius ya namanya misilinius kalau di mesinnya D-Ball namanya TCM terminal control module kalau dia di mesinnya Yosung namanya adalah kontrol panel ya kan jadi masing-masing punya nama tugasnya rata 2, 3, 4, 5 aja tapi kalau yang satu hanya di mesin Wincor aja nih spesial elektronik satu dan yang lainnya ada di sini semua ya oke kita lanjut nah ini tadi yang saya bilang relay ada di distributor nah ini relay ini yang men-triggernya adalah spesial elektronik lewat kabel data ini ya kabel data yang mengirimkan sinyal tegangan rendah gitu nah dikirim ke sini nih ini fungsi relay ada di distributor power oke kita lanjut ini adalah central power pack ya jadi ada spesial elektronik distributor power dan terakhir adalah central power pack tugasnya adalah sebagai konverter ya antara tegangan AC menjadi tegangan DC dan tegangan DC itu akan menjadi supply bagi seluruh device yang ada di upper maupun di lower compartment tegangannya seperti ini ada 12 ya tadi ya 25 12 dan 5 volt ya seperti ini nah ini satu cara SLM ya sebenernya yang dapat dari workshop ini informasinya bahwa spesial apa namanya central power pack ini CPP itu bisa dites secara stand alone bisa dites di apa dicopot dari mesin kan kita copot CPP nya central power pack kita copot dari mesinnya kita taruh dimanalah di bawah atau apa kita bisa tes secara stand alone ya tes secara ini device sendiri gitu dengan cara apa tesnya kita masukin powernya AC di sini lalu kita switch cari switch nya dimana switch nya karena hampir semua power supply sekarang itu udah sistemnya switch kan makanya kita kenal kalau di PC namanya ITX ya dari IT menjadi ITX X itu artinya switch ya dia sudah pakai sistem switching ya biasanya kalau di power supply PC itu kan ada kabel-kabel tuh kabel yang hijau yang dicari kan warna hijau itu adalah switching nya biasanya kabel hijau di switching dengan kabel yang di depannya biasanya di depannya itu kabel hitam ya kalau di PC ya kalau teman-teman punya PC ada power supply masih power supply yang AC bisa di tes power supply nya dengan cara menjumper menjumper men switch antara kabel hijau cari yang hijau tuh hijau dimana masukin peniti gitu kan atau masukin apa jumperan itu kawat lalu di jumper dengan pin yang ada di depannya di depannya hijau misalnya warnanya hitam biasanya sih biasanya sih hitam ya jumper yang hitam lalu masukin kabel powernya lalu dia muter fan nya muter dan dia ada kehidupan ya bergerak bergetar gitu berarti power supply nya bagus gitu nah begitu juga di mesin wind core ya di mesin wind core ini yang namanya CPP ya power supply lah bahasa kita ya central power pack itu power supply nya bisa kita tes dengan cara adi dengan cara mencari switching nya dimana sih gitu nah switching nya ada di ini di pin di port yang ketiga nah ini kalau saya gambar ini saya seperti ini maka dia di pin 3 1 2 3 di pin ini ya 1 2 3 masukin masukin apa kawat atau apa ya peniti atau apa gitu masukin kawat atau kita punya timah gitu kan solderan tuh atau biasanya kan kabel kabel ya masukin ini lalu di di apa ditempelkan kesini jadi colok yang ini colokan ke bodinya gitu jadi di shot dia ke bodinya jadi masukin ininya jumpernya kesini dan ke bodi di shot ya nah lalu hidupkan ini ya power supply nya dimasukin tegangan 220 volt tegangan AC masukin nah ada gak dia kehidupan ada gak dia ya kita kan ngerasa kalau dia dapet keada kehidupan kan dia akan sedikit panas ada suara mungkin ada fan nya di dalamnya kalau dia hidup ada kehidupan ya berarti tugas kita adalah sekarang mengukur ininya outputnya nih outputnya ini diukur nih ini 25 ya kita ukur aja 25 25 pengukurannya pakai pengukuran DC ya Sumer Dianto diukur diukur caranya begitu ya dan begitu juga diukur ini nih 12 voltnya 12 jangan-jangan ini sudah mengalami apa tegangannya terdeviasi ya gak 12 tapi 10 gak 5 tapi dia 3 gak 25 tapi 20 nah ini yang menyebabkan si device-nya intermittent kan karena tegangannya gak maksimal tegangannya dia RC25 dia terima 20 gitu tegangannya RC12 dia terimanya 10 akhirnya mesin si printernya mungkin cathedernya sering intermittent nah itu disitu karena tegangannya yang dia terima itu sudah mengalami anomali kan mengalami deviasi gitu ya ini cara ngetes secara mandiri CPP dengan cara menjumper suite 3 ke dalam bodi casingnya ya ke dalam groundingnya lah ya ke bodinya jadi caranya simpel ya ini dapat didapat informasi dari workshop dari Pak Daan Pak Nur Rahman ini posisi ini problem yang sedang terjadi di apa di problem tegangan ya listrik ini udah udah ini ada kasus ATM ini film ya terjadi apa nah ATM mengalami ngetrip kalau bahasa kita ngetrip ya jadi tegangannya ngetrip nah ini kalau wind core nya begini ya jadi dia ngetrip nah ini flicker apa kedap-kedip flip-flop gitu ya kita ulangi lagi ya ini terjadi nih saya ambil gambarnya tep-tep-tep-tep-tep gitu nah kalau di NCR ini gak ada ampun nih kalau di NCR ini kalau ada kabel yang terkelupas dia kena body dia shot ya atau kabelnya kena apa waktu kita masang spare part dia ke apa ke gencet gitu kan nah akhirnya kabelnya shot dengan bodinya kalau di NCR gak ada ampun dia kalau di NCR itu gak sampai loading up track langsung ngerestart kalau NCR ya ngerestart ngerestart gak sampai dia sampai ke aplikasi seprofesor gak sampai ngerestart nah itu di NCR ya biasanya ngalamin ngerestart kalau dia terjadi shot di kabelnya atau di device-nya nah kalau di Wincor begini dia flicker aja dia ini kejadian kabelnya terkelupas ya kena body kita harus cari kenapa nih nah ini bisa juga penyebabnya banyak bisa jadi problem ini terjadi ya happen karena short circuit konsulate pada kabel kabelnya ke gencet atau terkelupas kena body atau short circuit pada salah satu modulnya jadi CCA board ini kan ada di mana-mana nih CCA itu kan kontrol adapter ada di mana ada di catheter ada CCA itu kan di samping itu ya ada CCA board ada di ada si printernya di sini CCA board ada di dispenser namanya CC namanya CMD nah mungkin si CCA boardnya ada komponen yang sudah sudah konslet ya sudah kalau bisa dibilang meledak mungkin ya rusak komponennya karena kita harus tahu jaman sekarang itu kan udah canggih yang namanya main board itu kan terdiri dari beberapa layer ya jadi udah canggih jaman sekarang itu sudah menggunakan teknologinya udah teknologi chip udah ketinggalan sekarang udah pakai teknologi nano gitu kan nano chip ya namanya jadi kecil-kecil gitu dan main board juga sudah dibikin dengan multi layer ada layer pertama kedua ketiga itu kalau layer yang keduanya circuitnya putus kita nggak tahu dah putus dimananya kita nggak tahu sekarang ya dengan mata telanjang kita nggak bisa lihat putus dimananya ini karena main board sekarang itu sudah berlayar-layar ya seperti itu atau komponennya chip yang kecil itu yang yang apa yang rusak kita udah nggak tahu lagi jadi emang kalau udah CCA nya udah apa terjadi short circuit ya kita cari mana yang short circuit kalau sudah ketemu ya ganti itu ganti ganti modulnya kan karena CCA kan include dengan modulnya gimana cara gantinya ya kita harus tahu mana terjadi shortnya di mana kita coba kabel-kabel powernya kita masukin semuanya kalau terjadi flicker kita coba copotin yang cathedernya dulu copot powernya coba kita hidupkan dia masih nge-flick ya masih nge-trip kalau tiba-tiba dia udah nggak oh tiba-tiba dia nggak ini nih normal dia sampai di aplikasi jalan berarti cathedernya bermasalah kan gitu karena setelah kita copot dia ternyata normal gitu atau setelah cathedernya dicopot dia masih nge-trip nah berarti bukan cathedernya kan cathedernya cathedernya dimasukin sekarang gantian risi printernya coba kita copot kita hidupkan mesinnya oh ternyata aman mesinnya berarti risi printernya yang problem kan gitu aja cara ngetesnya itu harus one by one gitu di tes gitu ini problem masih terjadi karena grounding ini juga grounding itu 5 volt sebenernya masih apa masih 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 ini ya masih aman di bawah 5 volt apalagi 2 volt kalau B ini kan mintanya kan 1 volt itu lebih aman lagi 1 volt dan grounding memang tidak ada yang 0,00 itu nggak ada itu grounding semu namanya kalau kita ngukur grounding 0,00 sekian gitu grounding-nya grounding-nya apa grounding fake ya grounding semu itu nggak ada grounding yang 0,0 grounding itu harus punya value-nya 0,1 0,2 0,3 0,4 1 volt 2 volt itu baru grounding gitu kalau grounding yang 0,0 mungkin aja itu di short dia antara netral dengan si fasanya di short dia makanya netral jadi 0 ini penyebabnya karena belum apa karena tegangan ekstrim induction ya surge ya tegangan apa kaget nih atau unstable tegangan yang tidak tegangan yang tidak stabil makanya kita butuh IPS kan untuk menstabilkan tegangan kalau ada surge ya bisa juga karena petir ya jadi petir itu bisa melewati 3 line ya pertama line PLN kedua line internet ketiga line telepon gitu kan kalau sekarang udah telepon nggak ada ya pakai handphone itu petir bisa masuk lewat situ ya nah jaman-jaman dulu kan kita pernah pemasangan apa arester ya arester itu buat pencegah petir ya jadi udah ada penangkal petirnya kita lagi pasang alatnya namanya arester jadi pasang-pasang itu di bangbang dulu kita pernah masang di Bogor itu agar kalau terjadi petir karena kebetulan di Bogor itu kan banyak disebut dengan kota hujan kota petir gitu jadi harus dipasang arester kita masang di sana ketika ada petir maka yang rusak tuh aresternya gitu bukan perangkatnya nah itu ATM ini penting juga kalau ada aresternya ada groundingnya aman dia pasti sama listrik aman dia kan aman ini pada saat ya kondisi mesinnya off ya mati jadi seperti ini kalau mati ya nggak ada tegangan kalau dia hidup tapi tidak ada transaksi tidak ada activity ya maka disebut dengan ATM standby ATM ATM dalam kondisi standby atau dalam kondisi sleeping ATM udah sleep atau kalau bahasa kita hibernate ya ATM sama kayak PC lah PC kalau lagi hibernate lagi sleeping makanya apa yang keluar yang keluar adalah screen saffernya yang keluar nah di mesin-mesin ATM juga begitu kan misalnya mesin BNI nih kalau ada yang ada transaksi maka dia akan keluar apanya screen saffernya yang keluar screen saffernya dalam bentuk apa dalam bentuk teks dalam bentuk film video atau dalam bentuk suara gitu kan itu yang keluar tuh itu sebenarnya dia ATM dalam kondisi sleeping mode dia men-trigger screen saffernya untuk keluar terima kasih pada saat dia ATM standby standby mode seolah-olah tidak ada tegangan yang ke defense kan itu ini sebenarnya ada tegangan cuma dianggapnya nggak ada ya putus-putusnya tegangan yang ke defense nggak ada karena dia standby mode ya jadi screen saffernya yang main gitu kan sampai berapa lama gitu nah barulah dia kondisi dari standby menjadi startup jika apa jika ada activity ya activity itu di trigger apa yang men-trigger dia yang men-trigger dia adalah sensor proximity kadang kalau di jaman ATM yang sekarang ada sensor proximity jadi nasabah itu mendekat sekitar berapa setengah meter lah gitu ya seperempat meter lah dengan ATM maka ATM itu kan men-sensor wah ada orang nih maka ATM menjadi aktif menjadi startup maka dia hidup tuh semua defense-defense nya juga dapat tegangan ya kan tadi kan nggak ada tuh standby apa sih gunanya standby sama startup standby itu bergunanya apa untuk mengefesiensikan power atau daya daya listrik ya jadi biar daya listriknya nggak terlalu besar gitu ya nggak makan besar maka dia ada namanya mode standby sama kayak kita kalau punya laptop kita lagi sholak misalnya kita tinggal maka kan akan terjadi mode mode sleep kan mode sleep hibernate maka yang muncul screen shaper nah itu kan gunanya biar daya baterainya bisa lebih awet gitu atau dia mati kan kalau kita nggak hidupin screen shapernya dia mati sebentar gitu gelap gitu sama kayak di ATM juga begitu ya ada mode standby untuk ya efesiensi daya listrik gitu sampai dia ada ada aktivitas nih ada orang masukin catheter nah kalau ada orang yang masukin catheter catheter otomatis dia hidup itunya dari mode standby dia menjadi mode startup gitu siap-siap nih catheternya jalan prinsip jalan apa namanya dispenser siap-siap jalan gitu karena tegangnya sudah di supply ini jadi katheter jalan 2000 polos sampai dengan sekarang kita udah pakai yang V3X ya ini nggak lepas dari nggak terlepas dari ya tipe ATM tuh terus berevolusi terus mengupdate mengupgrade juga nggak lepas juga dari kejahatan ya kejahatan yang terjadi di ATM atau dia harus upgrade jaman saya dulu ya ketika tahun 1999 itu nggak ada yang namanya skimming skimming mana ada skimming ada skimmer yang ada adalah physical attack ya jadi penyerangan secara fisik jadi ATM tuh difandal dicuri itu aja sih nggak ada angkurnya di embat ATMnya gitu kalau jaman sekarang udah pakai yang namanya apa logical attack ya jadi penyerangannya secara logik udah pakai alat skimmer namanya ya kan udah ada lagi namanya skimming itu udah dua ya ada skimming yang dipasang di mulutnya katheder ada skimming yang dimasukkan ke dalam namanya depth insert skimming dimasukkan ke dalam mulutnya katheder ya jadi dimasukkan dia masuk kok bisa masuk bisa karena emang bentuknya tipis dia hampir setipis mika itu ya plastik mika itu kok bisa pak emang ada IC nya ya ada IC nya kan udah saya bilang tadi ya teknologi kita itu sudah teknologi yang nano ya chip nano itu udah banyak dibikin orang jadi kecil-kecil gitu masuk ke dalam mika mika dorong masuk dia ke dalam makanya ATM selalu berkembang teknologinya karena adanya kejahatan juga ya makanya dipasang lah anti-skimming askim dan juga terakhir dipasang ACT anti-cut trapping untuk mencegah terjadinya depth insert skimming yang dimasukkan ke dalam katheder nah seperti ini cara kerja katheder kita lihat chat dulu kita lihat absen tadi udah ya absen oke ini cara kerja katheder seperti ini ya ini bezel namanya kalau kita kenal bezel tuh apa sih bezel ini bezel ya kalau bahasa kita cocok bibik gitu kan kalau bahasa Inggrisnya FDI FDI sekarang FDI nya gak begini ini FDI nya terlalu gampang ditiru ya kotak begini sekarang FDI nya tuh dia bunder melingkar-lingkar kaya di kaya di mesin NCR tuh jadi gunanya e bezel tuh dibikin sesusah mungkin sehingga si apa si si penjatuh gak bisa meniru gitu kan kan skimming itu kan meniru kan meniru bentuknya katheder kan ditiru terus dipasangin skimmer di dalamnya terus ditempel di mulutnya gitu kan seperti itu itu namanya bezel sekarang udah dibikinnya lebih lebih keren gitu kan agar tidak bisa ditiru bezel ini prehead ini tugasnya adalah membaca mendeteksi magnet ya kartu stripe magnet yang ada di kartu ini menjadi dilematis juga nanti mungkin nanti stripe magnetnya ke depan tidak ada isinya ya selama ini masih ada isinya ya karena stripe magnet ini bahaya juga ya karena gampang gampang di copy paste dengan alat skimmer tadi ya ya tergantung regulasi BI kalau saya sih pengennya sih stripe magnet udah gak ada isinya artinya udah nol ya dia ada magnetnya tapi gak ada tracknya gitu maksudnya jadi biarlah si katheder membaca chip nah kan sekarang udah pake chip kan di kathedernya ada chip biarlah dia membaca chip aja jadi jangan membaca stripe magnet karena kalau stripe magnet banyak kejahatannya ya ada skimmer-skimmer tadi untuk copy paste magnet kita ya kode-kode dalam magnet ya kalau chip kan susah itu kan gak bisa dikunci lagi sama enkriptor lagi disitu di dalam nah ada chip juga di dalam di dalam ini kan di kartu gitu kan gak ada yang bisa meng-copy kan gak ada yang bisa meng-copy copy pake apa chip itu kan karena sudah di protect sedemikian rupa gitu oke sekarang ini adalah mikrosuite mikrosuite sama prehead bekerjanya secara bekerja sama ya kalau ini mendeteksi magnet dan ini mendeteksi lebar kartu jadi kalau kartunya kekecilan dia gak akan kena suite nya jadi kartu harus dibikin standar ya jadi ketika kartu masuk dia akan kedeteksi sama mikrosuite nya ya sehingga dan juga dia akan mendeteksi ini juga ya si prehead nya kalau kartunya ada magnetnya lalu lebar ukurannya juga sesuai suite nya on dia nya on maka dia akan membuka selenoid nah ini dia selenoid gate nya kan gak buka ceklek gitu kan maka kartu bisa dimasukkan seperti ini bisa dimasukkan ada prehead gate terus akan dimainkan oleh si head nya main head nya ini kayak head radio gitu dia akan di kartu akan digesek-gesek lah ibaratnya ya maju mundur maju mundur ini itu ada tujuannya ya tujuannya apa ya agar terjadi perbedaan karena dia kan pake magnet nih maka jangan digesek-gesek maka terjadilah perbedaan fluk magnet ya perbedaan fluk magnet akan di coding akan terjadi coding codingisasi ya akan di coding menjadi kode-kode digital gitu kan nah kode-kode itu lah yang akan di broadcast ke selfer tapi kode-kode itu gak boleh telanjang harus di encrypt harus di di apa dibungkus gitu kan di encrypt dengan alat namanya encryptor gitu gitu ya jadi kalau kode-kode nya telanjang gampang di hacker gampang di jam datanya seperti itu ini ada ada apa roller ini sering meleleh ini juga pengaruh karena ATM nya panas maka dia akan meleleh juga maka ATM itu infrastruktur sangat pengaruh ya masalah AC masalah temperatur gitu ini teman-teman saya pernah ngalamin juga kasus kathedernya mati kathedernya mati kathedernya mati jadi saya coba lihat dulu disini di CCA nya ya di bagian katheder di sampingnya itu kan ada CCA tuh ternyata screen nya ada yang putus ada yang terbakar ya nah kebetulan screen nya ini kecil hanya satu setengah ampere ya kalau nggak salah ini bisa diukur pakai multitester ya kalau dia putus ya teman-teman jangan ragu nih ganti aja dengan kabel serat kabel yang serabut ya bukan kabel yang tebal bukan kabel yang serabut karena teman-teman harus tahu kabel serabut itu satu serabut itu bisa menahan 2 ampere jadi kabel serabut bisa menahan 2 ampere jadi kita pakai kabel serabutnya cukup satu aja satu udah pasang disini sebagai pengganti screen kalau teman-teman nggak ada solder ya pakai lem lem ini aja lem aja di lem lem Cina tuh di lem kalau di isolasi atau apa gimana biar dia nyambung lagi nah itu saya pernah kesan pernah ngalamin ini saya nyambung pakai kabel pakai lem saat itu nggak ada solder Alhamdulillah jalan lagi dia katedernya jalan screen-nya putus ya ini screen-nya modelnya kayak air fuse ya resistor fuse resistor air fuse jadi kecil gini nggak kelihatan emang teknologi nano emang luar biasa ya kalau tapi ini screen-nya kecil 1,5 sampai 2 ampere kalau screen-nya udah besar ya 5 ampere 10 ampere itu jangan coba-coba diganti ya karena kalau screen-nya udah 5 ampere jebol berarti pasti sudah menyebabkan rangkaian rangkaian komponen lainnya tuh udah pasti bermasalah gitu rusak terbakar ngobong atau apalah istilahnya kayak mesin dibol ya dibol tuh kan ada CCA-nya tuh CCA dispensernya tuh ada CCA-nya ada screen-nya tuh kan 5 ampere ya kalau nggak salah 5 atau 10 saya lupa 5 ampere kalau dia meletus screen-nya Anda ganti pasti kan meletus lagi gitu jadi kalau tegang ampere-nya udah gede itu ya udah pasti kalau dia jebol atau kebakar putus itu pasti ada sesuatu ada something di board-nya itu udah ada komponen yang rusak ada shot layarnya board-nya ada yang putus ada yang kebakar gitu walaupun diganti percuma karena ampere sudah besar sekali gitu nah kalau yang di sini ini kan cuma satu status tengah kena listrik bentar putus misalnya ini kita ganti 90% lah masih bisa insya Allah kalau dia screen-nya kecil ini alat proteksi di mesin ATM ini udah karena tadi apa namanya ATM berkembang juga karena juga tingkat kejahatannya juga berkembang jadi dipasang lah askim ya temen-temen kalau askim ini bermasalah kan dia pasti muncul ya dia kan berkorelasi kalau askim nyala maka dia akan apa namanya meng-off kan ya jadi ATM itu kan down offline gitu tujuannya itu tadi kalau askimnya askimnya nyala di ATMnya down agar nasabah itu tidak transaksi di situ gitu memberikan satu notice ya ATMnya lagi ada skimming nih hati-hati gitu tujuannya gitu ya melindungi nasabah sebenarnya kalau bisa askimnya ini jangan ya tergantung temen-temen ya jangan kalau bisa jangan dimatikan karena takutnya kalau terjadi apa-apa ya ada askim-askim di lapangan datang audit orang BNI tiba-tiba dia wah askimnya nggak nyala kita salah lagi kan sumpah salah kalau bisa askimnya tetap hidup ya karena banyak teknisi juga sekarang yang apa banyak juga yang dimatikan ya di disable ini statusnya kalau udah askim dia muncul status overview di display-nya itu malfunction ya manipulation illegal mode gini ini harus dicolok lagi biar dia warna merahnya hilang dan dia di restart dan statusnya di clear kan kalau sudah clear baru dia bisa online gitu kan kalau yang sekarang udah hebat lagi dia pake depth insert skimming dia makanya depth insert skimming itu skimming ini yang ditaruh yang di apa seperti kartu dimasukin ke dalam catheter dan dia akan ada di tengah-tengah gitu kan siap untuk meng-copy paste kalau ada kartu nasabah yang masuk ketika kartu nasabah yang masuk udah akan di-copy paste tuh nah cuman sekarang nggak bisa sudah ada ACT namanya anti cat anti cat trapping dia kalau ada sesuatu benda asing yang di tengah-tengah dia akan keluar ininya pakunya nih ya jarumnya dia akan lancep ke alat apa ke benda tadi dan benda tadi nggak bisa keluar kalau dikeluarin dia akan robek gitu kan ini namanya anti cat trapping ya temen-temen kemarin saya di BSG itu juga sangat sedih juga ya ketika di BSG menadu itu kita kesana dalam rangka pelatihan cyber security ketika saya lihat pak ATMnya boleh saya lihat nggak gitu saya lihat ATMnya ya sangat menyedihkan juga ya bukan menyedihkan artinya ATM yang ada di sana itu di BSG itu masih apa ya secara spek itu masih minim spek security nya gitu jadi ATMnya itu rata-rata banyak yang tidak dipasang askim dan juga tidak dipasang ACT gitu makanya terjadikan kasus di BSG itu Bang Sulut Gorontalo itu skimmer tahun bulan Juli tahun 2022 ya bulan Juli yang lalu terjadi skimming di sana padahal skimming itu di Jakarta udah mungkin ribuan kali gitu kan terjadi skimming di Jakarta dengan pentel korek api lah dengan macam-macam tapi di daerah itu baru kejadian kemarin korbannya juga ada banyak kebatasan juta rupiah ya akhirnya Bang BSG bertanggung jawab terhadap itu ya itu saya rasa para apa orang-orang kriminal itu di Jabertabek mungkin sudah mati kutu gitu kan mungkin ya akhirnya dia ke daerah-daerah dia merangnya gitu kita lihat nah ini skimmer kejahatan di ATEM2 sekarang skimmer udah biasa lah ya alatnya yang dipasang tuh ada jitter jitter tuh di mesin b-ball ya b-ball nggak atau di mesin NCR jadi kalau orang mau skimmer tuh si kartu kita tuh akan bergetar-getar gitu ada ada apa ada apa namanya kalau bergetar tuh vibranya ada vibratornya bergetar tujuannya apa tujuannya agar si skimming itu gak bisa meng-copy paste si kartu ya karena kartunya bergetar sehingga membuat suatu kondisi yang unstable tidak stabil untuk di-copy paste gitu kan jadi gagal gagal copy dia gitu loh itu tujuannya jitter jitternya ada di mesin b-ball dan NCR di Winkor gak ada ya atau di Winkor menggunakan anti-skimming device atau asking depth insert skimming itu tadi yang saya bilang skimming yang tipis dimasukin ke dalam ATM tapi sekarang udah gak bisa ATM yang sekarang itu sudah dimodifikasi agar mulutnya cathedra itu setipis kartu jadi kalau double kartu gak bisa masuk ini dipasang anti-card trapping ada ada lagi black box ini kejadian di bang sumsel bubble bubble ya black box itu adalah MIDM ya middle in the apa men in the middle MIDM ya kalau kita belajar logical apa logical attack di cyber security ini namanya MIDM middle in the men in the middle jadi orang di tengah-tengah antara ATM dengan hostnya dia akan melakukan snipping snipping dengan alat yang namanya black box itu jadi akan didatanya akan ditangkap sama dia dan itu bukan orang-orang lokal sih pelakunya orang-orang mungkin orang-orang bule gitu padahal di mesin sudah di kasihin ini encrypternya udah triple-DS ya sudah di kasih juga yang namanya MAC kode MAC itu kan message authentication kode ya yang ada di encryptor jadi dia mengasih primary key-nya lah ibaratnya di kasih key-nya terus di kasih triple-DS lagi diacak tiga kali tapi ternyata tetap aja ya namanya kejahatan luar biasa apa ada juga yang kemarin kena di bang sumsel bubble ya kalau gak salah informasi nah yang terakhir ini jackpotting jackpotting kemarin di Surabaya kasus kasusnya ada berapa bang apa bang kita tuan bang BNI Surabaya ngasih informasi udah ada jackpotting di daerahnya gitu ini hati-hati temen-temen jackpotting itu malware ya dia pakai flash disk masukin ke dalam USB-nya dan dia sebagai batch file jadi bisa menjalankan sendiri ya dan bisa mengeluarkan uang tanpa tanpa kita harus ngotak-ngotik dia bisa keluarin uang ya dengan cara remote desktop lah ya ke handphone gitu kan tinggal pencet aja keluar duit ya jadi ada yang remote desktop ada yang manual dengan keypad keypadnya pakai fungsi apa mungkin bintang 123 pager gitu kan keluar dia ya itu bisa aja karena emang dibikin dari bahasa apa bahasa C++ atau bahasa C dan memang dibikinnya memang dari vendor juga dari vendornya ada celah gitu kan celahnya apa jadi vendor windcore itu pernah mengeluarkan ini ya mesin apa mengeluarkan software diagnostik mungkin temen-temen gak pernah tahu ya tapi kalau dicari-cari tahu lah mesin windcore itu pernah mengeluarkan software diagnostik ya jadi diagnostik itu yang bisa buat si Tennessee kalau dia masukin plastiknya dia menjalankan aplikasinya itu si uang itu bisa dikeluarkan bisa dikeluarkan berapa jumlahnya terus bisa dipresentasi bisa dipresen ke nasabah ya jadi gak hanya di reject tapi bisa lah diterima nasabahnya jadi keluar gitu lah wah ngetes misalnya 20 lembar nah itu ternyata aplikasi yang windcore pernah buat itu dimanipulasi oleh orang-orang hacker ya dimanipulasi dibikin lah dengan ditambah dimodif dengan bahasa dia C++ atau bahasa C yang jelas bahasanya pasti bahasa C dimodif sehingga bisa jalan sebagai batch file yang bisa otomat jalan sendiri gitu itu namanya jackpotting sebenarnya jackpotting sudah di BNI sudah kah? sudah dengan cara apa dia membuat satu batch file ya apa batches yang isinya adalah white listing ya jadi mendaftarkan program-program aplikasi di windcore itu yang boleh jalan ini aja 1, 2, 3 gitu kan XFS CMD apalagi lah program Windows dan sebagainya tapi kalau ada program yang aneh itu akan di blok gitu nah itu sebenernya sudah ya di BNI sudah ngelakuin semuanya udah skimmer dipasang AACC dipasang black box tambahin kode magdip juga udah lalu juga apa port-port itu yang port-port yang terlalu open kebuka itu sudah di filter juga sudah firewallnya juga firewall tuh sudah di perbaiki juga sudah jackpotting juga sudah dikasih white listing gitu kan ya ternyata lebih hebat orang ini ya orang yang jahatnya gitu kan ada celah ya udah dihantam juga oke temen-temen nanti kita akan belajar nih cyber security ya bulan September nanti so nah ini temen-temen ya ini yang tadi yang saya bilang setipis Mika ini kan kalau dilihat dari sini ini plastik sebenernya temen-temen plastik ya plastiknya depth insert skimming bayangin ya teknologinya udah nano kan ini bisa masuk ke dalam catheter nih masuk di ada baterainya kecil baterainya ada nah ini yang skimmernya nih ada memorinya juga ada keren ya ada magnetic strap reader yang ngebacanya yang copypaster ini skimmer dipasang ini cut trapping ini dengan yang paling gampang korek api tentu korek api pasang di sebelah apa kanan karena kalau di sebelah kiri kenal microsuit ya pintar juga dia ini ini jalan-jalan orang mantan teknisi juga nih ini adalah ini cash cash ya bukan cash trapping ya ini sebanyak juga di Jakarta dipasang di shutter dikasih lem ya kan ini banyak lah ini yang bahaya adalah key logging ini salah nih bukan M tapi N key logging itu pemasangan pin pad yang sudah dimodifikasi sama dia jadi dia mencet apa aja bukan ketahuan step-stepnya step pertama dia mencet apa step kedua canggih nih kayak logging ini yang tadi saya bilang black box ini sudah ada di di Palembang di bakso black box kayak gini pakai alat ya dia akan snipping data ya data dari dari apa dari ATM sebelum di host akan diambil datanya keren nih ya black box nah ini dia teman-teman kalau mau cek skimming jadi skimming sih kalau sekarang zamannya udah zaman sadis begini ya mendingan skimmingnya diaktifin ya tapi itu tergantung sih teman-teman ya jaman saya juga banyak skimming dimatikan gitu ya karena kadang skimming tuh terlalu responsif ya aktif sendiri kadang aktif kadang dekat jadi kita bolak-balik skimmingnya harus dimatiin gitu tapi kalau buat ATM yang rawan itu kalau bisa diaktifkan ya caranya apa ya masuk ke regedit register editnya Windows ya jadi kita masuk ke Windows kita masuk ke regedit kita pencet aja di runnya itu regedit nanti keluar regeditnya kita masuk ke dalam ranahnya folder-folder ini cokelokomesin cari lagi folder software xfs nah ini dia ya teman-teman xfs ini extended financial service ini yang paling banyak diserang hacker nih di folder ini ya dan semua mesin tuh pasti punya folder ini xfs nyerangnya disini hacker-hacker nih lalu physical service IDC 30 nah ini dia buat skimmingnya check skimmingnya 1 artinya aktif 1 ya kalau 0 sih gak apa-apa kalau memang sering-sering bolak-balik gara-gara skimming ya tapi lihat dulu ininya area nya kalau area nya rawan ya udahlah kita aktifin aja check skimmingnya 1 dan juga kita juga mengatur lagi di bagian ini ya anti skimmingnya bikin BS kalau kita bikin no berarti kita gak aktif 1 yes ya di bagian regedit maksud aja keran tetik regedit nanti dia keluar regedit jangan sampai ini regedit itu kan register windows ya jangan sampai kita ngacak-ngacak gitu kan kalau kita ngacak-ngacak tiba-tiba error nah sebelum di regedit kadang orang mengimport dulu ya mengimport mengcopy dulu apa namanya registernya kalau ada apa-apa dibalikin lagi gitu kan oke kita lanjut nah ini dia masuk ke regedit masuk ke regeditnya cari yang namanya ini ya service physical service ada foldernya sampai folder IDC ini ada IDC ya integrated cari check skimming ini dibikin 1 dibikin 0 cat trappingnya dibikin 1 dibikin 0 sebenernya sudah ada ya di Wincor itu untuk proteksinya tergantung kitanya harusnya diaktifkan atau kadang enggak ya kan jadi kita lanjut nah problem yang terjadi di catheter catheter tidak berfungsi sama sekali tadi ya coba periksa kalau dia mati total tidak berfungsi tidak ada kehidupan coba mungkin fuse-nya putus atau mungkin tegangannya tegangannya kita lihat tegangan inputnya jangan-jangan tegangannya 0 gitu kan karena kanal 12 wallnya rusak misalnya kan kita harus cari-cari tahu kenapa bisa rusak gitu kan kalau sampai tegangannya enggak ada tegangan yang lainnya juga enggak ada berarti kena si pipinya kan si central power packnya berarti tegangan kanal 12 dan 5 nya rusak gitu kan kartu banyak tertahan di dalam karena ini pengaruh dari roller yang lengket karena mungkin ruang ini banyak sekali saya temukan kalau ruangannya panas ya kenanya roller ya jadi kalau ruangannya panas kita minta ini aja apa orang B ini nya orang bagian umumnya diinformasikan agar bisa diperbaiki AC nya gitu karena emang pengaruh ya pengaruh kalau panas tuh ini ya pasti akan lengket ya roller karet lengket kartunya ditolak dan selalu dianggap salah pin nah ini kalau salah pin ini bukan karena salahnya katheter sebenarnya ya kalau misalnya sahabat masukin kartu salah pin nah sahabat yang kedua masukin kartu salah pin juga jadi kemungkinan ya adalah master key nya ya enkripter ya enkripter bermasalah atau master key nya mungkin korab ya jadi master key itu kan yang disuntik ke dalam enkripter ya master key kita kan master key yang triple DS ada 32 master key A dan 32 master key B itu harus disuntik nah dalam memori nah ketika memorinya mungkin aja karena lain hal karena mungkin terjadi sesuatu sehingga isinya tuh hilang korab ya korab ya korab ya bisa korab jadi harus kita isi kita input kembali master key nya nah kalau kita input master key kan repot ya harus sama orang sama orang BNI nya kan sama orang banknya datang karena master key itu kan dianggapnya hal yang paling security di ATM jadi harus ada izin permission dari orang banknya gitu nah kita input lagi master key nya jangan sampai salah karena master key itu salah satu pin aja gak mau hidup ATM nya gak mau online ya jadi harus bener-bener master key itu dimasukin setiap digit nya itu harus benar gitu kan jangan sampai ada yang salah karena kalau salah satu aja gak akan naik-naik gitu ya master key kalau salah banyak serpian kartu makanya harus kita PM dengan teratur kateder tidak berfungsi bisa juga dilakukan pengecekan nah ini kanal tegangan ACTA scheme katedermal function aktif nah ini kalau aktif tugas kita kembali menonaktifkan ya dipencet scheme nya restart dan statusnya dihilangkan nah ini resep printer sekarang kita ke resep printer resep printer juga yang ngalamin ini juga revolusi, revolusinya adalah revolusi menghilangkan transportnya transportnya kan banyak kertas nyangkut di transport nah ini dia ya maka transportnya harus dihilangkan bukan dihilangkan sih transportnya untuk yang yang generasi yang sekarang itu sudah gak ada gitu jadi konsepnya itu sekarang seperti konsepnya NCR mini resep printer jadi mini ya jadi tanpa ada transport ya transportnya ada cuma kecil gitu jadi langsung dia dia berhadapan dengan mulutnya resep printer jadi cepet dia karena kalau yang zaman dulu kan ada transportnya dia jadi si kertas tuh lewat sini dulu lewat sini nah macet di sini kadang transport transport oke kita lanjut ini indikator resep printer yang paling simpel kita lihat yang warna merah kadang masih dia masih flicker ya mungkin masih bisa ditolong jadi kalau sudah dia begini udah posisinya udah hidup hidup ini hidup ini hidup ini hidup tiga-tiganya hidup nah ini fatal ya kalau masih flicker gini mana flicker ini nah ini paper fit nah ini paper fit error ya kalau yang uangnya apa kertas nyangkut ini mah kalau ada kuning-kuning dikit nih flicker gini thermal bar terlalu panas ya mungkin karena usia kali ini thermal bar nya itu panas ya karena kan sistem resep printer kan thermal jadi dipanaskan tapi panasnya terlalu overload ya mungkin si thermalnya sudah rusak loh ya harus diganti ini bisa menjadi indikator ya ini indikator kerusakannya bisa dilihat dari sini nah ini kalau kita ingin merubah merubah kertas dari kertas yang black mark ke kertas yang polos saya rasa ini gak usah gak perlu ya karena kertas BNI sudah polos semua ya ya jadi ini ada kalau di bank-bank lain mungkin mungkin ada yang masih pakai black mark ya kan ketika black marknya stoknya habis kertasnya menjadi kertas yang polos gitu kan saya juga dulu pernah ngalamin ini ya dulu BNI itu dikasih winkernya kertas yang black mark gitu kan nah ketika black marknya sudah habis diganti yang polos nah baru kewalahan kita ya kan karena hasil resepnya panjang-panjang panjang kadang panjang atau memotong nih maka kita harus merubah ya dari black mark ke dalam kertas polos gitu atau mungkin kebalikannya kertas polos menjadi black mark itu main di regeditnya juga di register editnya masuknya ke local machines masuk ke folder-folder ini sampai kepada printer driver data masuk kita ke ini printer driver data nah ini dia mark modenya dibikin no atau dibikin yes kalau mark modenya dibikin yes berarti kertasnya black mark kalau mark modenya dibikin no berarti kertasnya kertas polos gitu ini bisa dengan cara software maupun dengan cara hardware kalau dengan cara hardware ya semua risi printer itu pada dasarnya sama kayak printer yang ada di di kantor atau di rumah kita ya ini kalau kita di rumah itu ada printer canon dia kan ada tombolnya tuh tombol power sama tombol resume ya kalau nggak salah ya di printer canon tuh resume sama power begitu juga di mesin ini di mesin wincore atau di ATM lainnya pasti ada tombolnya nah kebetulan tombolnya itu kalau di wincore itu tombol test sama tombol LF line fit ini bisa dimainkan sebenernya sama kayak kita punya canon di rumah saya juga ada canon ya ada tombol resume sama tombol power ya itu bisa dimainkan tuh resume di pencet berapa kali kodenya apa gitu ya kalau cari di Google ada tuh kode-kode yang untuk perbaikan menggunakan tombol ya misalnya printernya Canon atau Epson atau HP gitu ya nah begitu juga di ini di wincore di wincore juga tombol ini punya arti gitu artinya apa nih salah satunya adalah mengubah kertas yang black mark menjadi kertas polos hanya dengan tombol nah ini dia ya 141 saya masih ingat ya nah ini tekan tombol 1 testnya LF 4 kali ya lalu tekan tombol test 1 kali gitu nah baru kita restart ATMnya udah dia akan berubah menjadi kertas polos ya kalau nggak berhasil juga ya berarti kita main dua-duanya pre-editnya di setting juga secara hardwarenya juga dimainkan nah untuk yang 280 dia pakai ini re-gedit juga sama sama re-geditnya dan juga pakai hardwarenya bedanya dia pakai panduan jadi panduannya itu ya kalau nggak hafal kita pakai panduan nah supaya ada panduannya harus di print dulu panduannya secara nggak printnya turn on turn on suite-nya pada printernya dihidupkan lalu tekan LF sekali dan tahan tekan LF dan tahan lepaskan maka dia akan keluar nih print out-nya akan keluar nah berdasarkan panduan ini kita bisa 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 melakukan settingan setting bisa melakukan setting kertas dari black mark menjadi kertas polos ada di mana di konfigurasi 3 kita ketiga lagi LF LF 3 kali plus 1 konfigurasi nanti muncul lagi kertasnya nge-print di seperti ini kita cari di mana mekanis-mekanis dan hardware sama caranya bisa dibaca sini sampai ketemu di mark sensor mark sensor ya apakah enable apakah disable nah gitu jadi berdasarkan panduan kertas ini yang kita print ya itu lalu caranya hardware atau caranya secara software kalau software kita pakai regeditnya kalau mekanik ya kita main tombol-tombol ya jadi sama kayak kita punya printer di rumah printer canon itu kan kalau kita mau perbaikan sebenarnya ada kode-kodenya itu pencet resume-nya berapa kali pencet power berapa kali ya problem yang sering terjadi dirisi printer ya sama kayak di catheter ya kalau catheter kan cut jam kalau di printer kan paper jam tidak berfungsi sama sekali cek tegangannya kalau paper jam paper jam akibat cutter cutter itu bukan seperti yang kita bayangkan ya seperti pisau atau cutter ya jadi cutter itu sebenarnya plat logam ya ada plat logam yang di apa dibikin sedemikian sedemikian rupa sehingga bisa memotong kertas ya plat ya periksa platnya dan atau ganti ini bukan tajam sepajam pisau enggak ya hanya plat aja dia plat plat ketemu plat ya dengan dengan apa dengan gradien ya dengan kemiringan apalah sehingga bisa memotong dia ada paper jam ini harus banyak PM kertas nah ini juga pengaruh ini juga ya jadi apa namanya temperatur dingin juga temperatur panas juga enggak bagus dingin juga enggak bagus ya kalau ruangannya panas catheternya kena tuh di rollernya yang terbuat dari karit meleleh tapi kalau terlalu dingin lembab kertasnya kena kan kertasnya akan menjadi lembab ini juga pernah saya alami nih masuk ke satu ruangan yang sangat lembab problemnya risip printer ya kita buka risipnya semuanya semuanya lembab beberapa mungkin berapa meter tuh ya kertas harus digulung-gulung tuh lembab semua tuh ada berapa senti gitu lembab akhirnya dicari yang enggak lembab digunting ya ini juga kenapa dia kertasnya lembab ya mungkin aja ruangannya emang dingin dan satu lagi ATMnya tidak tidak banyak transaksi gitu ya coba kalau banyak transaksi mungkin kan dia ada aktivitinya kan ada gitu kan mungkin karena gak ada aktivitas jadi dingin dan tidak ada aktivitas yaudah dia dingin sekali ini encryptor fatal error eh sorry encryptor pinpad ya EPP encryptor pinpad kalau problemnya encryptor fatal error ada revolusinya dari pinpad yang seri V4 V5 V6 J6 sekarang kembali kepada V6 tergantung dari mesin ya kan perkembangan mesin aplikasi eh juga dari eh patch juga dari firmwarenya jadi makanya dia berubah-rubah jadi pada secara secara fungsi sama kan encryptor itu buat mengacak mengacak data nasabah kalau pinpadnya ya buat pinpad ya buat ini pencet ini kan button ini ya ya problem EPP yang sering terjadi pinpadnya dipandal ini kan sering banget ya dilem pinpadnya slow respon ya sering tipu jadi kita mencet 3 kadang keluarnya 6 mencet 6 6 nya 2 kali gitu kan yaitu tipu ya nah ini kalau udah slow respon berarti dari area-area pinpadnya ini udah bermasalah udah harus diganti lah berarti ya masalahnya kalau kita ganti pinpad kita akan mengganti juga encryptornya gitu ya encryptor diganti kita akan mengisi lagi master key ya jadi repot ya kalau udah masalah encryptor udah masalah IPP nih kalau IPP kita ganti master key nya harus diganti kalau kita ganti pinpad ya ganti encryptor kalau kita ganti encryptor pinpadnya juga kebawah gitu kan gitu ya master key corrupt maka peer nasabah akan selalu salah ini udah dibahas di awal ya ini transmisi datanya tadi udah kita singgung sebenarnya bahwa kita punya namanya plain text plain text plain text itu adalah data murni nasabah yang dipunya nasabah yang tidak boleh diberikan oleh siapapun gitu kan plain text ini apa aja yaitu data kartu ya strap magnet ada track nya kan track 1 track 2 track 3 track 1 itu isinya nama track 2 itu nomor keding dan track 3 itu biasanya blank track ya kosong ya kalau ada encryptor nya disini di APP namanya ada ada master key yang disuntik ke dalam encryptor ya di memorinya itu tugasnya dia adalah encryptor tuh meng-encrypt data yang plain text ini data kartunya nasabah atau pinnya itu kalau di apa di transmit di broadcast dia ke host harus tidak boleh dalam keadaan telanjang jadi harus di dibungkus dibungkus dengan apa dengan encrypt ini ya master key triple dash triple dash itu apa artinya triple itu 3 jadi diacak 3 kali apa itu desk desk itu data encryptor standard ya jadi data encryptor standard ini standard internasional diacaknya 3 kali dengan menggunakan algoritma yang jelas algoritma lah seperti algoritma ya sampai di transmitnya aman sampai di dalam di hostnya ada alatnya lagi untuk mengembalikan menjadi plan text kembali namanya deskriptor ya deskriptor ya ini ya master key kita ada 64 digit 32 master key A dan 32 master digit B ini buat comnya mungkin di sini ada kode marknya MAC ya nge-set autentifikasi kodenya MAC sehingga orang tidak bisa melakukan snipping di tengah-tengah data gitu aplikasi kodenya tapi ternyata orang-orang lebih pintar ya dia bisa juga nyari oke sekarang kita ke lower compartment lower compartment disebut dengan berangkas atau spencer ya kita lihat nih ini ini apa di bergerak-bergerak nah ini dia apa namanya V module namanya ini ya V module ini temen-temen banyak sekali kalau kastori-kastori yang baru gitu temen-temen yang masih baru kadang banyak sekali terjadi human error di daerah sini gitu kan nah ini kan apa kerugian kita juga karena emang pertama ini V module itu ada rel kaset ya rel kasetnya ini apa namanya ini seperti seperti di repat gitu kan gak bisa gak ada bautnya gitu kalau ada bautnya mungkin kita kita bisa ganti gitu kan kita perbaiki di luar ini kan kayak repat ya artinya sudah nyatu include dengan casing namanya V module ini nah ini banyak sekali kalau udah patah begini ya kalau patahnya udah serpihan repot gitu kalau patahnya masih masih apa kelihatan gitu gede gitu ya bisa kita lem-lem dikit gitu kan lem gitu emang ini human error sih ini karena kita mungkin kasetnya tidak masuk dipaksa masuk akhirnya kalau gak kaset yang rusak maka V module nya rusak gitu ini juga kadang patah-patah nih bagian ID kaset ini sih masih bisa diakalin ya ditempel pakai apa kabel tis gitu kan diikat pakai kabel tis gitu tapi pengisiannya juga jadi harus hati-hati masukin kasetnya harus hati-hati hati-hati banget ini human error nih ya hati-hati banget nih kalau serah terima ini kalau bisa dibuka nih semua mesinnya nih kalau bisa nih dibuka nih semuanya ya kita mau ngeliat kasetnya bagusnya nih kalau kita mau ini ya mau betul-betul apa betul-betul serah terima ya kalau kita gak mau ntar kita jadi ketumpuan 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 sialnya kan serah terima ATM ATM ini misalnya ATM Harmony dengan Argenta cek mesin dulu cek mesin cek mesin cek mesin cek mesin tiba-tiba oh ini mesinnya kok tiga-tiganya begini semua rusak semua nih apa namanya bagi V module nya raknya semuanya gak ada gak ada yang berfungsi misalnya patah-patah semua masukin kasetnya oh bener kan gak ada yang dikenal kan aknon aknon ini gimana saya gak mau serah terima nih benerin dulu harusnya kita tegas begitu jangan kita terima kita terima kita yang repot nantinya kan kasetnya empat dikasih cuma dua gitu kan ketika buka kita ketika dibuka cuma dua nih kasetnya kita yang seluruh nombokin nanti sama BND audit kan ini harus empat nih kasetnya kurang dua saya gak mau tahu nih duanya harus ada kita beli kaset akhirnya kita asal tahu aja bahwa apa namanya tender ATEM kemarin itu dikisaran harga lima ratusan lima ratusan lima ratus sampai dengan lima ratus lima puluh satu mesin ya Anda bisa bayangkan kan satu mesin lima ratus itu kalau rusak kaset kita gak bisa gak bisa balik ke modal nombok karena kaset itu harganya mungkin dua juta satu juta kan apalagi V module nya rusak ini rusak UPS nya gak ada kita udah suruh beli UPS UPS itu kan harganya kan 4 juta atau 2 juta tuh gak ketutup ya harganya ATM kita satu dengan infrastruktur yang yang harus kita beli gara-gara yang mungkin kita gak ini ya aware harus aware ini ya kita ke slide berikutnya nanti bisa di share gak Pak buku panduan setiap slide nya oh iya ntar saya share ini saya cek dulu ada cek nih iya ntar ada panduannya tenang ini apa namanya animasi 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 wincore nih kalau wincore cash out nah ini kita akan belajar tadi apa materi yang single module nah ini kalau singer reject sorry ini ini kaset ini uangnya ya ini uang yang hijau ini artinya uang good uang itu kan masuk ke dalam MDMS ya thickness yang akan diukur thickness nya kalau thickness nya gak sesuai ketebalan ya dianggapnya double note kalau uangnya itu kelamaan maka dianggapnya long note kalau uangnya miring maka namanya skew note ya jadi ada ada ini ya uang bagus atau tidak ada ini ukuran ini ketika uangnya keluar tidak diambil nasabah ya dalam interval waktu tertentu maka terjadilah retrack 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 tuh disini ya ada kompartemen khusus di kotak reject ini ada kompartemen khusus namanya retrack ini masuk ke retrack nah kita lihat sekarang bagaimana terjadi single reject single reject ini begini kejadiannya ada uang yang jelek ini jelek nih kan uangnya jelek nih menurut si MDMS maka dia akan di escrow kan ini seperti seperti apa seperti CRM ada escrow nya tempat penabungan sementara gitu kan tapi tempat penabungan sementara uang yang jelek ketika dia udah selesai transaksi uang yang jelek tadi akan dimasukkan ke dalam reject akan dimasukkan ke robot di clamping dibuangnya ke reject juga nah dibuang ke reject buang ke reject seperti itu ya nah single reject hanya terjadi sekali kalau dia terjadi lagi uang yang jelek lagi ya ada uang yang jelek lagi disini ada uang yang jelek maka dia akan terjadi bundle reject bundling bundle ya bundle reject bundle bundle reject uangnya akan di clamping dibuang semuanya gitu nah sama kayak mesin NCR ya NCR tuh mengenalnya bundle reject mesin di bol juga bundle reject nah kecuali mesin di Osung Osung tidak mengenal bundle reject jadi kalau ada uang yang jelek buang uang jelek buang gitu kalau NCR datang sepuluh satunya jelek maka sepuluh sepuluh dibuang bundle reject itu yang bisa mengakibatkan terjadinya reject full bandar reject oke ya ini animasinya nanti temen-temen bisa lihat ada di Youtube saya tuh ada tuh animasinya kalau memang dibutuhkan nanti kita kasih lihat nah ini disebut dengan whole sensor sensor yang bekerja berdasarkan medan magnet ya jadi ya magnet ketemu dengan logam lah ibaratnya jadi ada daya magnetnya ketika dia ketemu maka dia on ketika dia nggak ya off on oke seperti itu lah ya apa namanya animasi yang sederhananya whole sensor adalah sensor efek whole transducer yang bervariasi tegangan output sebagai respon terhadap medan magnet ya nah kalau udah-udah medan magnet berarti kan bisa jadi medan magnetnya bisa kuat bisa lemah gitu kan yang melemahkan itu bisa debu ya kan atau bisa juga karena uzur karena waktu juga sih anda bisa lihat dimana kan magnetnya gitu kan kalau sensornya itu di sepanjang padnya jalurnya robot maka mana magnetnya magnetnya ini nah ini teman-teman perhatikan kalau ada robot ini robotik ini kita angkat ini komponen magnetnya jangan sampai pecah ya jangan sampai jatuh hilang atau apa ada dua ini nah ini dia nih magnetnya ya teman-teman bisa dibersih-bersihkan ya ya supaya dia bisa lebih bagus apa namanya bisa lebih bagus mensensor ini kan si whole sensornya di amplas sedikit atau apa ya jadi biar biar mantep ya medan magnetnya biar kuat atau juga pakai ini ya penguat medan magnet namanya magnetizer tools ya kayak gini tapi gak usahlah ya pakai gitu kan di lap-lap aja yang bersih sehingga kontaknya dengan sensornya itu tidak terjadi bad kontak gitu ya jadi bagus aja gitu kita lihat nih dimanakah HS whole sensornya whole sensornya banyak ya nah ini dari HS1 nah ini dia pas lagi saat robotnya itu dia di bawah ada sensor whole sensor 1 nah ini akan mendeteksi magnetnya magnetnya ketemu dengan ini maka dia akan mengirimkan sinyal bahwa robotnya dalam posisi sekarang standby gitu kan ada lagi HS2 mana HS3 nah ini dia kalau robotnya ada disini berarti robotnya dalam posisi sedang di sink reject gitu kan kalau HSnya ada disini nah ini standby disini nih ada disini sampai di HS4 berarti dia sedang ke arah shutter gitu kan nah ini harus ketemu magnet dengan si sensornya nah kadang dalam perjalanan HS sensor ini kotor gitu karena emang betulnya kecil ya kayak di apa kayak di dikacain plastik apa-apa ya kayak ada kacanya gitu plastik tapi itu diperhatikan dah kalau di stacker tuh ada kecil-kecil kotak-kotak gitu sensor gitu ya itu adalah sensor itu kita harus bersihkan bersihkannya gak usah jangan pakai minyak pakai apa Singer itu oil Singer jangan pakai yang jenis minyak ya kalau jenisnya minyak nanti ketika ada debu nempel dia mau jadi kalau standarnya wincore itu menggunakan kontak cleaner ya kontak cleaner yang mungkin harganya agak mahal yang pakai CFG ya yang pakai CFG itu jadi kalau disemprot langsung ring memang agak mahal tidak tidak sembarangan dijual iya ini apa nih chatting ini absen nama pelatihnya SLM ya isi aja SLM FLM bapak yang penting namanya jangan sampai lupa ya namanya absennya untuk sertifikat nanti call sensor nah ini dia kalau temen-temen mengalami anomali atau intermittent di dispenser dispenser sering errornya sering aneh-aneh gitu kan mungkin juga bisa jadi memory atau memory full ya buffer full atau apalah istilahnya kita bisa menghapus tracing logiknya ya jadi bisa ibaratnya kalau handphone itu apa ya refresh apa default factory ya kalau bahasa kita refresh lah kalau bahasa CPU nya clear bias ya di bias nya di clearkan atau refresh ya itu disebut dengan envirom non volatile random access memory artinya envirom non volatile random access memory envirom kita bisa melakukan envirom jadi meng clearkan memory nya yang mungkin sudah penuh dengan kalau bahasa kita kalau di internet itu cokis ya penuh dengan cokis gitu kan kalau di memory penuh dengan logik-logik ya logik-logiknya kita hilang bagaimana cara envirom nya ya kita lihat di CMDA ini ada default standarnya jumper nya ini disini ya letak jumper nya harus jumper 8 dan jumper 9 nya harus posisinya di close ya di jumper jadi di close ya jangan dibuka-buka tuh ya karena emang ada maksudnya ini 89 ini di close ya pokoknya di otak atik nih 89 lalu kalau kita mau envirom maka kita bisa mengambil jumper ini jumper mana aja diambil sebentar ya diambil sebentar dimasukkan ke dalam jumper 7 disitu ada tulisannya clear CMOS kok ya sampai muncul CL CL itu artinya C1 atau clear ya muncul CL lalu setelah itu jangan lupa lagi jangan pernah dicabut masukin lagi kesini gitu seperti itu ya ini jumper proses enviral kalau ini proses 4 rak menjadi 2 rak Anda bisa dicoba nih masih bisa nggak kalau jaman saya dulu masih bisa nih 4 rak menjadi 2 rak jadi kaset yang aktif adalah kaset 1 dan 2 aja kaset 3 dan 4 nya dianggapnya tidak operat tidak operasional gitu itu terjadi kalau misalnya rak 3 dan 4 nya rusak gitu kan atau rak 1 dan 2 nya sering apa sering bermasalah gitu kan nah kita punya asumsi raksa apa ekstraktor 1 dan 2 nya rusak nih kan kita mau ganti yang 3 dan 4 nya ke atas gitu kan jadi 3 dan 4 nya kita ganti ke atas MDM MDMS juga dicabut dipindah ke 3 dan 4 tadi kan taruh ke atas nah yang tadi yang rusak tadi kita disable kita tidak aktifkan dengan cara jumper B nya di close cara jumper B nya ini enviram disebut juga dengan clear bias untuk menghilangkan error atau refresh lah memori ya tapi kalau kerusakannya terkait dengan hardware ya nggak hilang dia ada lagi ada lagi misalnya 19 kita refresh nih muncul lagi 19 berarti bukan bukan lagi enviram yang ini berarti emang terjadi sesuatu di di apa di stackernya di robotnya nah jangan lupa nih kalau enviram dia kan kembali ke default ya research factory jadi kita harus wajib nih hukumnya wajib ya mandatory kita harus melakukan reference value penting ya reference value itu dilakukan 2 hal dalam 2 hal 2 kejadian yang pertama adalah enviram kalau kita enviram kita wajib reference value lalu yang kedua apa yang kedua kalau si custody itu melakukan melakukan ubah denom kalau dia melakukan ubah denom wajib hukumnya dia harus reference value reference value itu penting ya gunanya apa memberikan referensi ya referensi nama ya reference referensi memberikan referensi kepada si ATM kepada si ini ya ke ATM bahwa telah ada pergantian uang uang dari 50 ke 100 atau sebaliknya dengan thickness nah thickness yang akan direferensikan ini nih yang sekarang gitu kan mungkin hanya berbeda berapa milimeter mm tapi itu sangat berarti bagi ATM value itu sangat berarti bagi si IC bagi si apa si controller kan berapapun dia 0,0 sekian NM tapi berarti menjadi thicknessnya uang yang sekarang gitu kita lakukan reference value uang akan keluar dari kaset 8 lembar gitu kan ada yang 8 ada yang 12 ada yang 16 kalau yang 8 ya udah lah bagus 8 aja lihat yang banyak-banyak ketika 8 dia keluar oke sudah si kontrol itu akan menangkap bahwa thicknessnya saat ini adalah 0, sekian gitu kan misalkan nah jadi memberikan referensi baru kepada si controller bahwa setelah terjadi perubahan denominasi gitu itu penting tuh kalau kita lagi apa lagi ubah denim wajib tuh reference value selama ini kan mungkin ya teman-teman lupa gitu orang custodinya habis ganti denim yaudah ganti aja denim ganti denim masukin kaset yang yang baru kaset yang lama dicabut masukin kaset yang baru terus kita lapor ke host host merubah sistemnya kan sampai dia berubah lalu kita tes kita tinggalin ya jangan heran juga kalau misalnya kita ganti denim ya setelah itu tanpa ada reference value ya kita ntar sering mengalami reject pull gitu ya reject pull gitu karena itu tadi ada satu step yang kita lupa reference value jadi reference value itu wajib kalau kita ganti denim dan juga kalau kita melakukan enviram ini firam kita ini firam maka wajib kita harus referen reference value kita referensikan lagi uangnya karena kalau tidak nanti dia kacau dia reject full dia dia akan mengakui kembali ke riset mungkin uang dollar yang diakui karena kan mungkin uang dollar ya settingannya kan yang mungkin thicknessnya beda dengan uang uang kita NKRI gitu kita lihat gimana nah ini dia 1 2 3 4 5 6 7 nah ini ya dapatkan CL CMOS ya clear CMOS nah inilah yang kita jumper kita menginjam jumper ini sebentar masukin disini sampai di lednya itu keluar CL C1 ya nah kalau yang jumper B ini tadi untuk mengubah 4 rak menjadi 2 rak jumper B kalau ini buat keluar CMOS ya jadi jelas ya kita lihat ada gambarnya ada filmnya kita lihat gambarnya cara cara kita melakukan clear CMOS ya kita ambil jumpernya dimana aja yang ada sebentar masukin ke jumper 7 masukin masukin sampai dia berubah led metriknya ini menjadi CL C1 kalau udah C1 ya maka pinnya tadi dicabut lagi dikembalikan seperti semula ya sampai C1 ini kembali lagi nih kembali lagi nih kembali lagi nih nah ini ya CL tuh C1 tadi lalu balikin lagi sampai dia 1 4 lagi mungkin ya atau 00 nah baru kita lakukan enviram jangan lupa indikatornya ini ya setelah enviram kita melakukan referent value kembali mandatory ya wajib ya cek control lagi oke ini problem yang sering terjadi di WinCore ya tadi 19 18 ini bersihkan area area yang ada di stacker ini mungkin hole sensornya kalau sensornya eh medan magnetnya sudah lemah karena mungkin ada debu ya kan makanya PM nya harus bener-bener PM kita bersihkan semuanya kalau bisa kita upper hall ya karena mesin vincore tuh paling gampang di upper hall karena dia tidak ada tidak berbaut gitu kan hanya dia latching aja apa di kunci-kuncian aja kan enak tuh 19 ya terjadi di area stacker karena bisa di dari dari bawah ke atas ke shutter bisa juga di antara ini problemnya 13 tuh terjadi retrack ya jadi retrack tuh di bank itu tergantung customize ya ya kalau setahu saya di BN itu retrack hanya terjadi sekali jadi sekali jadi kalau terjadi dua kali maka dia akan muncul errornya 13 gitu kalau 24 ini reject rejectnya mungkin belum pas dipasangnya sehingga switchnya tidak mendeteksi dari Jack atau yang kedua ketika uang mau ke reject karena rejectnya sudah penuh dia nyangkut di sini kalau dia keluar 24 kalau 23 ini masalah robot ya ini lebih banyak kepada robotiknya robotnya mungkin bermasalah dengan dengan ini ya apa namanya cabling dengan kabel flexi nya ya jadi dengan kabel flexi udah bermasalah dia mungkin terkelupas itu bisa di test ya pakai tester apakah ada kabelnya nyambung atau tidak banyak terjadi karena fleksibel kabelnya putus ya sebenarnya putus karena di fleksibel kabel itu kan ada tegangannya yang masuk ke buat robotiknya ya buat si motornya ini kan 20 itu single reject ada uang nyangkut di belakang area sini single reject nah 21 ini sering terjadi adalah MDMS dimana MDMS juga kabel juga ya biasanya kabelnya bad contact yang kabel yang warna biru tuh atau terkelupas dia kalau 18 problem di daerah area belakang ekstraktor jadi udah sering ini sering terjadi atau juga sering problemnya A1 L1 A1 L1 kalau A itu mungkin apa A sama L itu mungkin adalah sensornya sensor TX dan RX ya sensor TX nya dan mana RX nya gak tau apakah A apakah L gitu jadi kalau A1 L1 berarti kita fokusnya ke rak 1 gitu sensornya dilepas dibersih-bersihin gitu LED solderanya tuh kan kadang ada yang lepas tuh solderanya tuh karena sensornya kan LED ya ada yang sensor itu bisa ngeluarin cahaya ada yang menerima nah ketika dia mengeluarkan cahaya cahaya itu kan akan di cahayanya kan di ini ya cahayanya akan di cahayanya akan di keluarkan dan akan dipantulkan ya kan ada lagi yang namanya reflektor nah kalau kita sebut prisma tuh kan ada prisma bening itu itu mereflektorkan memantulkan cahaya itu kebalik kepada si penerimanya siapa penerimanya penerimanya sensor yang warna hitam tulisnya ya kalau yang si foto sensornya yang melalui cahaya LED nya itu warnanya biasanya abu-abu ya warnanya abu-abu jadi sepasang dia kerjanya nah kalau kita yang ngeliat ngeliat apa sensornya foto sensornya itu ada ada cahaya atau enggaknya kita pakai handphone bisa ngeliat jadi ketika ketika tes level 1 tes level 2 mesin jalan kita pakai handphone tuh handphonenya kita tatapin kita liatin pakai mode kamera kita liatin ke sensornya dia pasti nyala tuh karena kalau kita lihat dengan mata telanjang itu enggak keliatan nyalanya kalau pakai handphone bisa nanti kita lihat ya disini ada gambarnya ada filmnya ini adalah cara kita membuka stacker 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 oh sorry cara membuka robot di stacker CMD gimana caranya membuka stacker juga ada caranya ya temen-temen yang udah senior udah sering bongkar-bongkar robotik kita buka robotnya dengan cara apa kita memutar dia ke arah depan ya sampai dia full sampai dia mentok setelah dia kita mentok kita bikin satu apa track dia ke atas ya agar dia bisa dikeluarkan ini kan sudah mentok ya ke depan kita bikin track lurus robotnya keluarkan ini kalau mesin windcore ada sedikit trik memang beda dengan mesinnya yosung kalau yosung kan gampang tuh buka keritnya nah kita cek ininya magnetnya nah ini magnetnya lengkap berarti nah beltnya juga beltnya juga enggak ada masalah apa namanya enggak enggak putus-putus ya enggak apa enggak enggak apa namanya enggak kendor ada juga kupingnya ini juga harus dilihat jangan sampai pecah kupingnya ini terus sama pegasnya ada ada ini pegas ada springnya ada tu dua tiga empat ya ada motornya dua nih kalau motornya itu emang dia di supply tegangannya dari si fleksibel kabel kalau fleksibel kabelnya robek atau putus ya udah wasalam muncul lah dua tiga dia routing bis error routing bis error nah cara dia masukinnya lagi masukin lalu di puter dia ke arah belakang gantian sampai dia mentok setelah mentok baru kita tekan nah ini setelah mentok baru kita tekan mentok tekan ini baru kondisinya aman tekan ya sampai bunyi klik gitu kan nah ini kondisinya aman kalau kita ngeluarin ya dia puternya ke depan ke depan lurus keluarin masukin ya masukin puternya ke belakang sampai mentok tekan gitu ntar pilih-pilihnya ada di ini di youtube saya kasih teker cmd ini bongkar teker cmd kelihatin pokoknya wincor enak ya apa namanya mudah dengan satu orang aja kita bisa bisa PM kita overhaul bisa ya mungkin beda dengan ncr ncr kan kalau pick modulnya harus turunnya susah banget ya susah harus dua orang kalau satu orang aja bisa turun bro ntar kita ya bisa kena kaki repot ya jatuh pick modul kalau ya wincor ini enak kita pertama apa namanya kabel-kabelnya dilepas-lepas dulu yang ada di kontrol cmd ini termasuk juga hati-hati ada kalau kita mau lepasin ekstraktor ya ada kabel apa namanya mdms nah ini jangan lupa distributor board yang sering kejepit saya pernah ngalamin juga ini harus dihati-hati dibengkokin distributer board ya karena kita mau ngangkat ini nah ketika kita ngangkat ini nah ini dorong sedikit tep tinggal di klip nah kan enak ya tinggal di uji gitu doang nah kita keluarin nah kita waktu pemasangan ini hati-hati ini ya kabel yang tadi itu ya distributer boardnya jangan sampai ketindian atau kegencet kalau ada kegencet takutnya problem nanti muncul dia problemnya A1 itu L1 ya nah saat kita masang juga hati-hati ini kabel ini ya kabel data yang ada di distributer board jangan sampai kegencet ya kan nah seperti ini simple banget ya kalau untuk offer call yang masih di wincore ini stackernya ya stacker CMB nya ini kita bisa bersih-bersihin kita berlawar dengan berlawar listrik bisa kita semprot-semprot nah ini kalau PM nya ini kayak begini offer call begini dan kita hati-hati juga insya Allah repeat problem itu gak akan terjadi kalaupun terjadi mungkin ya mungkin hal yang lain mungkin uang di kasetnya gitu kan ya mungkin kasetnya rusak atau uangnya apa namanya gak bau gak apa gak bagus ya gak proper uangnya gak fit uangnya maksudnya ini double extractor sekarang bagaimana kita membuka double extractor yang jelas kalau double extractor 1 2 itu hati-hati ini perhatikan kabelnya kabel fleksinya kabel fleksinya dicopot dulu ini kunci aja disini ya yang merah ini latsnya begini jadi dia modelnya lats tidak ada kuncian apa baut gak ada ini distributornya copot jangan lupa distributornya copot kabel powernya ya ini kabel data tadi kabel power tinggal diangkut aja ini setelah MDMS nya dicopot yang warna biru ini nah ini sering banget problem ya hati nih tinggal kita bersihkan begitu pun yang di rak 3-4 ini kalau rak 1-2 nya masalah bisa kita tuker 3-4 nya ke atas 1-2 ke bawah karena emang dia similar ya sama gitu hanya bedanya MDMS nya aja ada di atas mesti di atas tuh oke saya rasa ini udah kita tes level wincore nah ini kita lihat tesnya ada level 1 itu basic level 2 juga semi basic level 3 itu advance artinya sama seperti tes dispense nah jadi kalau kita tes level 3 uang keluar dengan syarat kaset wajib dimasukkan kalau level 3 kalau level 1 dipencet luar 1 lepas maka dia akan ngetes ya basicnya aja dengan kondisi rejectnya masuk kasih terkeluar ini kita lihat pakai handphone ada yang nyala kan ini saya pakai handphone kamera nih pasti nyala nih oke gak nyala sekarang level 2 ya coba kita lihat level 2 ini ada ada apa ada bunyinya sebenarnya suaranya suaranya kita level 2 nih level 2 dengan kondisi yang sama kaset reject masuk kaset semua kaset yang kaset reject doang yang masuk nah ini dia nyala ya nah ini dia nyala ya kalau kita pakai handphone nyala ya kalau pakai kamera atau pakai handicam nyala ya nah perhatikan nah tuh tetep nyala kalau kita gak pakai handphone dengan mata telannya gak bisa nah perkesinya mungkin gak bisa privasi dengan ini kali mata kita nih nah ini tes level 2 dengan kondisi yang sama hanya reject yang masuk nah ketika tes level 3 maka wajib masuk kaset level 3 masuk ini sama seperti kondisinya kita tes dispen kalau kita menggunakan supervisor ya menu supervisor bagian cari bagian cash dispenser lalu tes dispen gitu nah ini akan keluar nih masing-masing kaset akan keluar selembar ini karena kasetnya cuma 1 ya selembar aja keluar tapi langsung ke reject ya reject ini tes level 3 1 tahan 2 3 lepas sampai tes level 5 sebenernya ya memang yang sering tuh tes level 1 2 3 kalau tes level 4 tuh kalau gak salah ini ya tes apa firmware nya firmware nya di test gitu oke ini temen-temen kita bisa melihat cahaya tadi dengan apa dengan handphone ya nah sekarang kaset ATM kalau kaset sih yang penting ini aja ini bagian kasir ya bagaimana kasir tuh memposisikan uangnya jangan sampai dia lens passer nya ini terlalu sempit juga terlalu longgar kalau sempit ntar uangnya bengkok gitu ya kalau terlalu lebar uangnya ntar zigzag dia ya karena diboyang berdiri tuh uangnya berantakan nanti ini pernah kita lamin di CRM kemarin ya waktu benerin dengan temen-temen SLM dan FLM di mana di kampus mana win-win ya kasetnya bermasalah spesialnya patah ini mesin CRM kebetulan waktu saya kesana itu kaset spesialnya atasnya patah jadi uangnya berantakan jadi pas lagi restock tak belum dia saya datang kesana saya pikir problemnya berat gitu kan apa namanya problemnya mekanik atau apa gitu tapi kita curiga aja karena setelah restock setelah restocking problem ATM coba kita tes masing-masing kasetnya kaset saat A kalau di CRM kalau di mesin CRM kasetnya ada A, B, C, D mana yang kasetnya recycling recycling mana yang acceptance acceptance gitu kan nanti yang recycling yang kaset A nya udah bermasalah coba saya buka karena ada yang bawa kunci kan ternyata bener ya uangnya berantakan karena spesial patah spesial atasnya ini spesial samping horizontal kalau spesial atas disini ya biasanya di apa ditutupnya tuh ya ini untuk mencegah agar uang itu secara vertikalnya rapat gitu ya kalau yang horizontal secara horizontalnya rapat untuk kaset ini kaset rata-rata ini aja komponennya ada tambur ada motor cruise plate ada kabel fleksibel ada gear gear mekanis ini motor cruise plate sama gear adanya adanya di tempat yang sama ini ya cruise plate dan gear ada di cruise plate ada disini ya gear ada disini motornya juga ada disini ini jalan karena ada kabel fleksibel ini pengecekannya ini aja kalau ada kaset yang bermasalah di windcore kita bisa ngelakuin dengan checker kaset juga ada checker kaset ya kita lihat push platnya dimana nih where is the push plat where is the push plat not move kaset tidak ber apa si push platnya gak bergerak sama sekali waktu kita tes kaset ya berarti kan kesimpulannya dia gak bergerak mungkin karena tidak ada tegangan tidak ada tegangan masuk ke motor tegangan itu apa yang apa yang membawa tegangan ke motor ya itu yang membawa adalah kabelnya kabelnya mungkin fleksibel kabelnya cut ke potong putus ya nah sehingga motor tidak bisa atau motor tidak bekerja motor not walking ya motor tidak bekerja jadi kalau motor jarang rusak sih kebanyakan kabelnya putus ya karena kabel itu yang gak bawa tegangan ke motor atau kondisi kedua nih dia bergerak move but not proper tapi dia bergeraknya dalam posisi yang gak gak bagus gak layak gitu kan dia bunyi kerkerkerkerk gitu kan nah berarti kan gearnya mungkin broken gear broken ya gear patah apa aus ya gear ada dimana ada di push plate kalau dia bergeraknya normal proper ya berarti oke ini kondisi ini yang kita inginkan nah seperti ini ya sampai dia ganti ini kabelnya kalau ini ganti gearnya sampai dia oke ini sederhana ya upload seterhana aja kita lihatlah komponennya ini checker kaset ya temen-temen mungkin kalau di workshop ada checker kasetnya ya silahkan pakai checker kaset ada ini temen-temen ada up ada down ada reset up tuh maju down tuh ke belakang reset tuh buat reset memorinya kan kan ada memorinya kaset namanya chip kan ini memorinya kan ini kabelnya dihubungan begini ini kita lihat tes push plate kaset wing core ini alatnya ini kalau temen-temen ada di workshop yang punya ya coba dilihat aja ya coba dipelajari kalau kita up dia jalan dan mentok ya kalau kita down kita dia ke belakang nah kalau dikasih tegangan dia jalan berarti push plate nya bagus ya dan jalannya kita lihat tidak kerkerkerkerk gitu kan tidak ada bunyi-bunyi kalau down dia akan balik lagi kalau reset buat memorinya ini temen-temen kita juga yang bikin ya dari workshop dari apa SSI Monado tuh Pak Sony dan Pak Daan ini ini kalau hang reset reset tuh tujuannya buat ini lah pokoknya memorinya biar nge-refresh lagi ya oke ya kita lewat aja nah ini kondisi kaset secara fisik fisik ya chip nya gak patah cuping nya di bawah ini repot nih kalau cuping nya di tengah-tengah ya karena cuping ini bekerja sinkronis dengan tambur ya dia kebuka tambur kebuka dia ke atas tambur kebuka ini ada pegas nya pair nya cukup kuat disini makanya kita susah kalau pakai tangan ya dibongkar-bongkar ada pair nya disini ini tambur nya ini nah ini pair nya ya ini dia ini ya kerjasama apa cuping tadi dengan tambur ini ada 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 ini ya ada skeleton nya ada tulang nya begini nah ini ini kondisi-kondisi jangan sampai pecah jangan sampai ada tray juga terdapat spring spring nya ada spring nya ini ya jadi sampai ini ada spring nya ini cuping nya juga jangan dipatah kalau patah rel nya gak akan ini akan dipaksa putus apa pecah malam tangan rel nya ada plat disini untuk nahan agar ruang tidak roboh nih ada plat nya nih plat dipus plat ada motor disini ada gear nya di dalamnya dan pakai ini fleksibel kabel nih ini gear nya ya ini motor nya chip nya instalasi saya pikir instalasi gak perlu ya instalasi installasi itu kalau temen-temen teknisi pakai yang namanya di lcboot sekarang udah canggih ini di lcboot banyak di apa di google tinggal di install aja nanti masuk itu dalam flash disk ini kalau kondisinya kita mau sebagai installer meng-install meng-install gitu kalau installer harus punya USB USB ini bisa pakai buat ngebooting ya dulu pakai rufus pakai ini tapi sekarang udah pakai di lcboot aja bisa juga di lc ini karena karena usb nya diprotect maka dia harus pakai cd jadi dibakar pakai cd memang cukup lama nih karena sekarang udah windows udah windows nya windows 7 ke atas kan ya cukup lama di dalam dlc ini sudah lengkap ada mini windows ada juga ghost ghost itu penting banget untuk apa untuk bikin image atau bikin zip nya lah kalau bahasa kita image image dari software gitu herring bot sekarang udah versi 15 mungkin sekarang 16 ya saya udah gak ikut perkembangan herring bot ini cara bikinnya ini kalau di google banyak cara bikin di apa dlcboot by usb atau by cd gitu ya buat installer nya jadi kita meng-copy ininya kan image nya si wincore dia ada image nya tuh ada mentahannya jadi kita nginstall nya tuh sistemnya cloning sebenernya memang cloning gitu jadi gak nginstall kayak orang-orang tuh nginstall windows nya dulu ya kan nginstall aplikasinya probes protopast prosop gitu kan gak gitu ya kalau nginstall aplikasinya beda-beda pusing gitanya ya karena wincore nya juga gak sih gak begitu wincore ngasih satu paket ya udah image nya aja dia kasih sama dia ya udah image nya itu yang kita kita ambil image nya jangan lupa kalau temen-temen image nya ada banyak ada apa cari yang update gitu yang udah di patches udah white listing ya kan karena temen-temen teknis itu saya pribadi juga begitu kalau ada problem apa software nya error ya saya pakai software yang 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 ini aja yang serabutan ya ini pakai yang Dory WC ya saya pakai Dory WC ternyata setelah di install Dory WC nya Dory WC yang lama gitu kan yang gak ada patches nya jadi kita harus harus-harus bener dalam hal tadi yang saya bilang ya bank software itu ya temen-temen SRM nanti mungkin kalau gak apa kemarin saya pelatihan saya lupa ingetin kalau punya bank software tuh datanya harus lengkap jadi software ini untuk mesin 280 serinya 64 apa gitu kan diambil tanggal sekian software ini untuk ATM ini ini yang askimnya ini yang aktif ini yang ini ACT ini seperti itu lengkap katedrinya ada ACT nya jadi kita kalau ada problem software kita lengkap mana yang mau dipakai senjata kita nih software nya ini jangan asal software kita cemplungin ternyata dia firmware nya beda driver nya beda nanti akan timbul masalah lagi setelah di install ternyata ATM nya anomali kan sering-sering intermittent sering hang ya itu pengaruh juga di software ini install gos gos gosnya image nya kita gak perlu kesinilah kita kalau install kan ke partition kenapa kita lokal partition ya karena habis kita banyak partisinya ada partisi cd yang kita bantai itu partisi cd cd c nya kan ada windows nya ada aplikasinya c kita bantai jangan salah kita ngebantai partisi d nya kita bantai d nya ada image nya lagi ya partisi partition lalu pilih form image kenapa form image karena kita kan dari image dari image mau kita kita apa kita install kalau kita to image berarti kita mau bikin image to image itu berarti membikin kalau form image berarti kita dari image kita mau install kita ikuti dimana di cd atau dimana jangan sampai lupa di c nya kita akan hapus sampai dia selesai ini tergantung dari software software nya banyak ya file nya sampai berapa giga ya lama ini lumayan sampai komplet ini namanya cloning sebenarnya memang cloning ya kita gak menginstall kayak orang-orang menginstall windows nya dulu jadi one by one gitu lama install probes nya ya kita gak tau probes nya mana software probes nya kita gak punya kan probes pro shop protopas gitu kan sound set apa software asli wincore kalau di ncr namanya aptra aptra apa itu kita gak pernah dapet aptra yosung pakai apa pakai monimax monimax apa kita gak pernah dapet software nya di ball pakai agilis pakai empower yang ada mereka punya image nya aja ini image nya ini saya kasih gitu sudah ada windows nya lengkap dengan adanya aplikasi dari ATM nya itu makanya kita pakai cloning nah cloning yang selama ini ya pakai ghost ghost ini ghost ada dalam DLC DLC boot namanya kita caranya DLC boot di google banyak tuh ya atau gak ini saya kasih yang ini ntar saya kasih gak nih ada tadi kan ada alamat ya temen saya si Pak Roby yang bikin ini nah ini nih http drive google gak bisa di copy nih cuma di copy ntar saya chat deh google.com file ini ada tinggal kita klik udah tinggal kita download ntar kita tinggal burning di CD kita bisa nginstall kalau ada problem ATM aplikasi karena kita USB kan udah gak bisa ya jadi protect jadi kita pakai CD merubah denominasi nah ini kalau merubah denominasi juga pakai regedit masuknya ke link part ini jadi protopas link part masuknya ke ini ada baca nya dispenser cash dispenser sampai cari folder dispenser berubah value nya kali 1 100 ribu jadi 50 terus 50 ini kayaknya temen-temen jarang ngelakuin ini ya kalau di perubahan denominasi seharusnya dilakukan ini juga kalau kita merubah denominasi dirubah value nya di regedit juga merubah apa namanya melakukan reference value reference value melakukan regedit dan yang terakhir adalah aplikasi di host nya gitu sampai sampai dia berhasil kita harus ngetes ya kan jangan sampai kita gak ngetes karena banyak sekali temen-temen yang kita yang baru tuh kan kalau melakukan perubahan denominasi udah ditinggal begitu aja kan udah lah pasti oke naik gitu kan ternyata gak naik ternyata masih masih aplikasi yang masih denominasi yang lama itu kan bahaya juga sementara uangnya sudah uang baru tapi banyak collab kita di sentra itu kerugiannya waktu itu ya salah denominasi berikutnya 50 diganti 100 tetapi secara host nya dia belum up komunikasi belum naik gitu kan akhirnya masih masih ke pending masih pecahan yang lama tapi kita sudah merasa yakin itu udah oke kita tinggal ternyata setelah nasabah narik ya ke anak-anak nasabahnya karena uangnya sudah berubah tapi sistemnya belum berubah gitu kan udah akhirnya collab kita kan banyak ruginya kan cuma itu ini merubah patch kamera jadi kamera itu dulu zaman saya sih mungkin sekarang juga sama ya kalau patch kameranya itu harddisk kameranya itu rusak atau dia gak patch kameranya dia error si ATM itu kan offline ya nah sehingga kita melakukan cara-cara ya triknya begini jadi kalau ada si apa ATM itu offline bisa juga karena kita simpulkan karena mungkin harddisknya kameranya tidak dikenal ya kita harus merubah patchnya jadi patch kamera itu kan di D awalnya D foldernya image ya eh sorry awalnya kan E ya image ya karena E nya mungkin harddisknya rusak harddisknya ada dua kan harddisk backupnya kamera sama harddisk yang buat sistem yang E nya rusak ya tidak dikenal atau dia udah bunyi gitu kan sehingga kameranya gak bisa aktif sehingga biasanya mesin itu offline ya offline gak mau naik-naik dulu waktu pertama kali 2.80 eh sorry 2.80 tuh cenggol saya lupa ya ketika ada dipasang kamera itu kamera internal itu camnya problem di harddisknya sehingga harddisknya untuk nyimpan kameranya dia tidak berfungsi sehingga ATM nya offline secara SOP nya dia SOP nya offline dia nah kita ngakalin kita merubah patchnya patchnya dari E menjadi D ada dimana di regeditnya nih lokal mesin software cari sampai di CC open sampai CCV kamera cam FW firmware ya masukin dia tadinya E menjadi D jadi kita merubah backupnya di D nah itu kalau udah begitu si E nya udah gak berfungsi lagi harddisknya ya kita bisa ganti kan kita bisa pesen ganti lagi ganti setelah kita ganti kita pasang berubah lagi dia dari D menjadi E gitu kan sampai dia sampai kita menemukan spare part harddisknya sampai kita spare part harddisknya sampai datang gitu ya untuk untuk menunggunya lama ya kita pakai ini aja dirubah dulu sementara patch kameranya dari awalnya D menjadi E eh sorry dari E menjadi D nah ini berubah image ya image patch nah ini di D tadi awal D berubah dia menjadi E tinggal klik aja dua kali klik klik berubah dia E kalau harddisknya udah datang tapi kalau harddisknya belum yaudah kita rubah E menjadi D ini kalau saat kita rubah nih ya tadinya kan defaultnya kan E di harddisk backup tuh E biasanya nah karena rusak nggak kita bikin di D nah D image gitu ini adalah enable disable USB store atau USB hardening ya ya kalau temen-temen sih udah begini aja lah ya apa USB nya di protect aja lah takut-takut nanti kalau terjadi apa-apa ada orang audit dari BNI kan dia mungkin tahu dia buka-buka-buka wah ini ternyata disable USB nya nah kita salah lagi ya ini cara-caranya nih kalau kita ingin mengaktifkan angka-langkanya seperti ini buka Windows ada Windows ada INF nih foldernya nah ini file terdapat extension extension bug ya pada file USB USB store in bug dan juga ada USB pnf bug nah masuk ke kreditnya juga nilai value nya harus 64 nah kalau kita ingin ngerubah ini agar dia bisa kebuka ini port USB nya maka kita harus berubah menjadi 3 nah 3 dan kita menghilangkan bug nya ini rename dengan cara merename f2 rename ya hilangkan extension bug pada file ini gini kita langan bug nya maka dia akan kebuka ke open si USB nya gitu tapi ini jangan sampai lah dibuka lah entah kalau udah apa-apa takut kita salah lagi kita oke mungkin ini materi yang ini materi apa namanya daily operational saya pikir udah temen-temen udah udah tau ya apa namanya menu-menu di wincore menu-menu di wincore daily operational nya sudah sudah pasti paham nih saya lebih paham dari temen-temen ya jurnal gimana di cjurnal selesai kita oke teman-teman bahasanya sudah selesai sampai di sini ya silahkan kalau ada yang mau bertanya pas jam 11 sini silahkan kalau ada yang bertanya chat chatnya coba saya baca di chat boleh di apa open mic juga boleh ya absennya tolong di temen-temen yang belum absen di absen dan jangan lupa absennya itu namanya nama jelas ya karena buat sertifikat gak usah pakai nama-nama CUU nama-nama apa nama aja ya kalau ada yang bertanya silahkan di chat silahkan saya saya persilahkan temen-temen tadi materi ya saya cari materi sebentar materinya ada di apa penguruh PC yang berdebu Pak oh ya deh PC bisa asma PC yang berdebu ya ya kita waktu PM juga boleh juga PC dibersihkan gitu kan karena semakin bagus lah karena kalau berdebu itu takutnya dia jadi menjadi bahan apa isolator kan sebenernya kan begitu ya menjadi bahan isolator buat IC nya buat apa gitu tadinya dia mestinya dia konduktor yang sangat bagus kalau ada debunya jadi isolator yang sangat bagus gitu ya jadi dibersihkan ya biar-biar bagus ya biar tambah menjadi konduktor yang bagus kalau PM memang kita repot ya kalau PM-PM di Alphamaret gitu kan repot juga mesin harus dikeluarin ke luar ya tapi itulah salah satu agar mesin kita bisa awet ya harus PM dan PM itu kan teknisi biasanya dan teknisi dikasih waktu 1 jam kan dikasih waktu 1 jam ya PM dan downtime nya kebetulan juga dimatikan kan kalau nggak salah dikasih waktu nah itu waktu itu sangat berharga 1 jam itu menurut saya sudah cukup banyak kita bisa overhaul buka stacker sendirian buka ini buka ekstraktor ya buka bersih dan mungkin PC nya juga karena kalau kondisi PM itu memang harusnya sih harusnya ya itu kondisi mesinnya harus mati gitu kondisi mesinnya dimatikan dan kita aman nah temen-temen FM juga kalau matikan mesin ya dikasih jeda ya jadi kalau matikan mesin itu kasih jeda di kita powernya kita matikan ya kita kasih yang namanya kalau bahasa kita ya kalau kita belajar elektro itu yang namanya kapasitor itu itu ada waktu time out timing nya buat discharge sama buat charge ya charge charge itu dia mengisi muatan kalau discharge dia membuang muatan gitu kan karena itu kan setiap apa namanya setiap core supply itu pasti ada kapasitor apa sih fungsinya kapasitor kan untuk menyimpan muatan ya pertama kedua buat filtering kan nah ketika kita matikan listrik tiba-tiba itu kasih waktu dia minimal ya kita pakai itu kan sepuluh sepuluh kali lah one two three four gitu lah ya satu dua tiga empat gitu kan atau kasih waktu satu menit dua menit ya agar apa agar si kapasitor tadi yang tadinya berisi ketika listrik yang mati dia ada waktu buat discharge gitu kan timing buat discharge gitu kan nah kita hidupin lagi gitu kan baru kita hidupin lagi dia charge lagi gitu jangan tiba-tiba kita matikan ceklek gak lama oh mati hidupin lagi jadi kita gak sabar gitu kan matiin sebentar ceklek hidupin lagi dalam waktu yang sangat relatif sangat cepat gitu nah itu bisa juga mengakibatkan si power supply nya jadi rusak gitu kan itu ya kalau bisa temen-temen kalau pas lagi matikan apapun ya apakah laptop apakah komputer di rumah atau mungkin kulkas atau apa kasih waktu dia agar terjadi yang namanya charge and discharge dalam kapasitor gitu kan oke ada yang bertanya di sementara baiknya kalau PM berapa bulan sekali nanti ada schedule nya ya dari BNI itu ada schedule nya jadi ATM kita itu kan ada tender yang kemarin itu dimenangkan itu 4000 mesin ya 4000 mesin ATM tersebar selindo mungkin akan dipetakan sama si pimpinan apa kalau itu pimpinan Unitec ya SLM ya akan dipetakan sama di petanya itu sudah dipetakan dischedule nanti schedule nya akan dikasih lagi ke BNI BNI juga akan mantau juga jadi kalau beberapa PM per bulan nya tiap bulan mungkin ada PM nanti ya karena tadi schedule tadi ketika penggunaan EJ menggunakan apa nih CD maksud ke menu 60 ya yang di SOP di klip 01 export EJ itu CD tidak bisa Pak selalu mentau terus tapi jika ambil yang image bisa itu kendalanya dimana Pak image ya memang kalau di di menu 60 ya di enhanced CD itu ya image itu kan bukan EJ kan image itu gambar ya capture kan ini kalau temen-temen punya kendala begini ya saya khawatirnya emang apa CD nya gak kebentuk gitu takutnya gitu ya apa sorry CD nya lagi EJ nya gak kebentuk temen-temen ya EJ nya gak kebentuk ya kalau EJ nya gak kebentuk ya kita gak bisa ini ya si teknisi dateng nanti dia apa harus main ya trik nya begitu kan pakai USB USB nya harus di tadinya tadi kan di off ya USB store nya lalu diaktifin lagi yang ring nya kalau USB nya bersisi gak apa-apa kalau ada virusnya masuk virus ya jadi kalau emang kasusnya begini-begini kemungkinan ya kan CD itu kan ada optiknya tuh ya optik ya pakai laser dia kan ya mungkin aja pelaksana sudah gak bagus itu atau atau emang masalahnya di si CD RW nya ya udah kita di laksana tadi udah bermasalah sehingga tidak kalau sudah temen-temen ganti apa compact disitu sudah ganti CD nya dari yang mungkin yang jangan yang beli yang jangan beli yang murah-murah juga ya belinya yang perbatim ya perbatim itu kan bagus agak tebal belinya juga yang murah-murah coba yang CD yang agak mahal coba plasternya mungkin lebih bagus itu atau kalau emang udah CD diganti-ganti masih juga dia gak bisa copy AJ tapi image nya bisa ya mungkin juga si AJ nya gak kebentuk di aplikasinya ya gitu teman-teman kalau udah sering-sering begini di pendorin aja ke teman-teman si wincore itu kan antara DSLN di pendor ke SLN ini kenapa kebentuk gak sih sebenarnya AJ nya ya ini banyak sekali komplain emang teman-teman bukan cuma dari dari sekarang dari zaman dulu itu kan kita pakai diskette juga banyak yang gak kebentuk gitu AJ nya saya juga gak tahu kenapa mungkin dari sisi ini ya apa AJ nya harus dipindah gitu ke folder lain gitu secara sistem nah kita harus merubah regedi nya tapi itu gak pernah kita lakukan sih jadi kalau AJ menggunakan CD CD nya mungkin diganti dengan yang agak coba yang agak ini tapi image bisa ya kalau image bisa berarti jadi CD si CD RW nya gak bermasalah berarti kan laser nya nah berarti image nya kebentuk berarti image nya kebentuk tapi mungkin si AJ nya gak kebentuk ya itu berarti kan ada problem secara software nya tuh kenapa di AJ nya gak kebentuk yang hanya file txt kan itu kan file txt kan notepad bisa dibaca kan kalau image itu kan jpg itu kan capture ya itu kebentuk itu dia harus ditanyakan ke vendor lah nanti kita coba ini lah tapi ini cuma satu mesin atau semua nih kalau emang dia banyak yang gak kebentuk kita bisa ini lapor gitu kan agar si Binkor bisa perbaikan mungkin patches nya akan dibentuk lagi gitu ya kalau teknisi kan pengennya simpelnya aja yang AJ nya gak bisa diambil yang mana disini gue ambilin ya pakai USB pakai jalan backstreet ya pakai USB kalau pakai USB pasti dapet kan maaf pak ini saya yang bertanyaan tadi pak oh iya masalah AJ ya iya pak iya gimana gimana si Biantor pak dari Sesi Lango iya iya jadi image itu kan yang capture itu kan gambar bisa ya iya kalau untuk image itu kan bisa pak cuman untuk AJ nya itu dia ketika kita masuk ke menu 60 itu langsung mental pak kita masuk ke menu 01 itu gak bisa gak bisa masuk ke ininya 01 itu bukan yang ini ya enggak kalau misalnya 01 kan dia kan export AJ2CD itu kalau 02 kan export yang image itu pak yang dua image ya yang satu AJ kalau yang dua image yang satu kan AJ yang satu gak bisa mental ya yang satu mental nah sekarang gini ini di ATM yang sama ada gak yang begitu banyak sih pak yang begitu pak itu 280 ya iya P280 serinya apa apa lah 64 atau apa 68 serinya yang DU ada yang AG juga ada tapi sudah sempet dilaporin ke Argenta kan dulu Argenta yang megang ya iya udah sempet dilaporin juga sih pak cuman belum ada progress juga sih dari Argentanya wah itu dia bahaya tuh bro nanti jadi selama ini AJ gak pernah dapet dong AJ dapet sih pak jadi ketika kita cek lewat flash di situ ada AJ itu terbentukan di C iya nah itu untuk CD room itu kan ketika kita itu gak bisa di 01 kita gak bisa mencet menu nya nah itu ada yang tak update driver yang CD room nya itu tak update tuh nah itu ada yang jadi ada yang bisa nah cuman ada juga ATM yang gak bisa mungkin karena CD nya yang CD room nya yang error juga sih kalau CD room error saya agak ini ya karena image bisa kan iya sebenernya CD room nya itu kayaknya ada ada link apa sistem link yang gak ini ya yang bermasalah nih mungkin dari awal ya tadi yang saya bilang mungkin pernah terjadi masalah di apa software ketika di install software nya itu bukan software yang terbaru jadi driver nya itu beda dengan yang software yang udah di patch sama yang enggak takutnya begitu jadi harus tau historinya si mesin juga kan gak pernah di install ulang gak pernah ganti CD room nya iya iya kan jadi kalau kalau ada yang masalah seperti itu dan itu cuma satu ya mungkin mungkin tidak menjadi menjustifikasi bahwa semuanya rusak tapi kalau banyak yang begitu harus di ini tuh bro harus dicatat kan dokumentasi minta vendor sebelum kita ke SLM SSI nih kan biar beres itu memang jadi permasalahan juga sih pak karena kan sekarang untuk hardening USB itu kan iya bener iya untuk tim yang restock itu juga kan kadang kalau misalnya ambil EJ kan itu adang gak dapat nah solusinya itu ntar dibuka dulu kan hardening USB nya dibuka di buka dulu untuk ambil ini dulu ntar ditutup lagi gitu pak iya bener iya emang selama ini saya juga begitu ya kalau gak bisa diambil aja tidak pernah pusing-pusing ambil EJ karena di mandiri kan EJ kalau gak diambil kena penalti kan ada penaltinya mungkin di BNI juga ada penaltinya jadi gini nih solusinya begini mungkin temen-temen teknisi nanti kalau udah di SSI cari yang yang ATM yang mungkin gak pernah ada kendala dengan EJ kalau misalnya gak ada kendala dengan EJ maka ambil lah dia menjadi image nya gitu loh jadi kalau ada ATM nih ya ada ATM A ada ATM A yang jarang terjadi masalah EJ nah itu di cloning tuh ATM itu bikin dia image nya ya bikin image nya nah jadi installer installin ke ATM-ATM yang bermasalah gitu loh yang ATM-ATM yang bermasalah di installin coba kita lihat responnya kita lihat setelah kedepannya gimana apakah ada masih bermasalah atau enggak jadi ini sebenernya sebenernya bukan karena si DRW nya karena buktinya image bisa berarti lasernya gak masalah dia kayaknya ada aplikasinya mungkin drivernya mungkin tadi yang Sampian bilang drivernya di install gitu kan iya drivernya di update pak drivernya di update iya kan drivernya si DRW nya kan di update iya kan atau mungkin si DRW nya pernah diganti kita kan gak tau juga historinya nih diganti si DRW nya merk BenQ merk Cina merk apa gitu kan jadi seperti itu aja kalau memang ada kasus begitu emang Tennessee banyak-banyak ini banyak-banyak cara gitu kalau saya sih itu aja cari aja yang paling bagus udah bikin image nya coba di ini tapi tadi history ATM nah itu temen-temen kalau di lapangan waktu saya jadi Tennessee memang sering banget kita yang namanya lock-lock ATM tapi saya yakin deh Tennessee gak pernah jalanin juga kan jadi setiap ada perbaikan kita ngisi lock sebenernya itu tujuannya itu sebenernya tujuannya kalau misalnya temen-temen yang lain tenisi yang lain datang dia perbaikan dia bisa ngebaca lock nya itu kan tapi jarang ya temen-temen jarang dilihat ada lock ada isinya kan jarang tuh dilihat Tennessee sekarang mengisi lock ya itu pentingnya itu lock itu agar kita historinya tau jadi kalau ada perbaikan ganti stacker tanggal sekian-sekian ganti stacker nama sekian oke kita datang lagi teknisi yang berikutnya misalnya catheter dia nulis di lock nya itu kan ada lock nya ya saya gak tau juga mungkin lock nya udah gak ada kali ya di ATM ya kalau setahun saya jaman saya dulu itu lock nya ada kertas itu modelnya kertas taruh di ATM namanya lock itu kan bagian dari SOP juga kalau masalah ya standar SOP kita ada lock teknisi harus ngisi lock ATM kalau udah gak ada lock nya kita akan hilang historinya apalagi setelah ATM dipegang sekian tahun sama orang yang bukan SSI Argenta gitu ya kita gak tau cheating nya dia kayak gimana trik-trik nya gimana setelah kita di SSI baru kita akan kebuka cheating nya ya kan apanya gitu kan kok kurang ini kurang ini di tau dengan ATM yang aneh-aneh gitu kan software yang aneh-aneh oke ada ada apa nih mau keluar service wah ya gak apa-apa service oke ada lagi pertanyaan ini saya izin tanya pak iya iya silahkan dari tanggung satu pak iya ini kan sebagian ATM untuk port USB nya yang udah di earner ini itu kan pasti ujung-ujungnya FLM yang suruh ambil pak iya iya nah ini untuk iya 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 jadi untuk langkah terakhir nih pak biar FLM punya jurusi itu gitu pak bisa di share yang tadi apa gambar yang tadi port USB yang bisa dibuka tutup boleh ntar kita sharenya iya kayak ini saya share ya soalnya itu penting banget pak buat temen-temen kita di lapangan pak iya iya tapi ada syaratnya ya USB jangan kemasukan virus ya harus di apa namanya di format dulu di format dulu kalau nggak USB nya khusus gitu kan jangan dari USB warnet warnet gitu ini yang saya SSC ini ya SSC learning sebenernya temen-temen sudah tahu deh mungkin ada yang sudah tahu kayaknya kita punya SSC learning ini kita copy deh sini deh kita chat copy kita chat ya ada chatnya saya masukin ini sebenernya ini ini aplikasi buat eh si ini sih eferion aplikasi yang bisa ke bisa ke Android ya jadi kalau kita apa namanya bentar ini tampilannya kecil banget 75% 10 saat ini 100 ini namanya SSC learning ini kalau kita apa kita klik nanti dia muncul di apa di handphone di desktop dia bisa jadi icon tuh di desktopnya jadi bisa jadi kayak aplikasi di handphone anda gitu nah ini cari aja di modul ya temen-temen di modul sini nah ini modulnya banyak udah cari aja yang terkaitan dengan materi kita hari ini tuh sudah saya masukin di eh ini nih refreshment attempt wincore ini ya nah ini kalau kita klik nah kita download materinya itu bisa mengeksplor materi-materi yang lainnya ada materi apa ada yoksung ada ncr ada dibo ada apalah ada nah ini ya tuh materinya tuh nah ini sampai akhir materinya banyak nah itu di ini ya tadi di SSC learning ini juga ada data training kita hari ini nanti kita terus jangan di pencet ininya ntar ada yang iseng-iseng nambah lagi kecuali kalau temen-temen ada yang pernah pelatihan dimana boleh aja ditambah sini tambah tapi cari disini disini ada movie videonya juga tapi movie nya gak lengkap ya kebanyakan movie 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 apa namanya movie edisi kemarin kan penting edisi tuh jalan nyelaman internetnya nah ini edisi belum saya masukin yang ATM nya karena ATM nya apa besar gitu ya kalau ATM nya itu bentar ini sertifikat tadi disini ya sertifikat di sertifikat cari aja Agustus tanggal berapa ya mungkin belum saya bikin karena emang belum saya bikin kan nanti saya bikin kan ntar ada disini Agustus training apa tanggal berapa ini misal tahun bulan Juli training kaset sertifikatnya ini udah keluar ada nih ini sudah ada nih sertifikat temen-temen yang kemarin pelatihan kaset tinggal di klik aja ini Google draft tinggal di print gitu lihat oh sudah ada semua lah oke kalau ini yang butuh filmnya tadi kan gak sempet kita apa di di materi yang ada disini kan materinya PDF ya karena biar ringan gitu kan di modul ini kan PDF nih materinya kalau film-filmnya agak banyak gitu gak bisa di ini di banyak sekali ini ini di kalau mau yang tadi belajarnya di YouTube aja animasi atau apa temen-temen kalau ada yang mau ngajarin temen-temen yang baru gitu kalau ngambil HD pakai HD eksternal HD eksternal kan pakai USB juga kan USB-nya di protect ya cari aja ya sini ini Joko Prabu Cek Cek Joko Prabu-reming Cari aja disini saya cek saya cek saya cek saya cek Ressa ya disini nih dikoproborning playlist playlist yang ATM aja tentang ATM music edisi dan sebagainya misalnya mengetes F1 kaset Rampang ada Rampang 1 Rampang ada 1 9 ya di youtube nya disilahkan aja dilihat mungkin kedepannya nanti ada materi apa coding atau apalah ya saya bikin cyber security ntar September kita mulai juga pelatihan cyber security teman-teman ikut aja nah ini ada di youtube joko learning kalau yang pdf nya di ssc learning ini silahkan aja di explore aja teman-teman kita baca chat lagi izin out oke oke teman-teman ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup oke oke kalau gak ada pertanyaan lagi karena waktu sudah jam 11 kita isoma solat jadi kalau gak ada pertanyaan kita tutup ya teman-teman sampai disini aja sampai kita ketemu di kesempatan yang lainnya oke saya minta maaf kalau udah salah-salah kata akhir-salam begitu bajunya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mau izin live silahkan ya teman-teman nomor telepon saya 0811 142 saya kasih chat nomor telepon ada yang mau mau diskusi selamat menikmati terima kasih terima kasih oke saya jin live ya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati